Keyboard Immortal Season 54, awal percobaan yang tak terduga. Sementara mereka berdua sedang beristirahat dan memulihkan diri, Pei Myanmar mengirim transmisi suara kepada Zuan. Ah Zuu, kamu harus berhati-hati nanti. Kita tidak bisa mempercayai karakter Yasang ini. Memang, Zuan mengangguk. Mungkin ada beberapa jebakan tersembunyi di patung burung hantu itu. Tapi kami akan membicarakan ini lebih banyak setelah kami pulih. Baiklah, Pei Myanmar tidak keberatan. Dia mulai memusatkan semua perhatiannya pada pemulihannya. Zuan mengatur napasnya sambil bertanya pada Mili, kakak permaisuri, menurutmu ada yang salah dengan patung burung hantu itu? Tubuh jiwa Mili muncul, tetapi tentu saja, hanya Zuan, yang terikat padanya, yang bisa melihatnya. Saya memeriksanya lebih awal dan tidak melihat mekanisme tersembunyi. Jika memang seperti yang dikatakan Yasang, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah lulus ujian, maka tidak perlu memasang jebakan apapun. Mereka yang masuk akan tetap mati. Zuan melihat ekspresinya dan menjadi penasaran. Karena sudah sangat berbahaya, kenapa kamu tidak menghentikanku masuk? Kenapa aku harus menghentikanmu? Mili menatapnya dengan bingung. Semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Sekarang kita tahu bahwa ada banyak hadiah yang menunggu di akhir uji coba, saya harus marah untuk menghentikan Anda. Petik 2. Zuan terdiam sesaat. Tapi Yasang berkata bahwa banyak orang lain dengan tingkat kultifasi jauh di atas kita gagal lulus uji coba, akhirnya dia berhasil. Meskipun kultifasi hanya satu aspek dari seseorang, lebih sering daripada tidak, kultifasi juga mewakili kemampuan, bakat, dan keberuntungan individu. Mengesampingkan usia dan kesempatan, mereka yang berkultifasi lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak kecerdasan dan kebijaksanaan. Jika begitu banyak orang jenius pernah gagal sebelumnya, harapan apa yang mereka miliki untuk sukses? Mili mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tidak masuk akal, penggarap harus pantang menyerah, dan bersedia untuk menantang segala rintangan. Jika kamu selalu takut sampai kamu akan buang air besar sepanjang waktu, apa gunanya berkultifasi? Petik 2. Zuan menjadi murung. Bukannya aku takut mati, aku hanya tidak ingin menjatuhkanmu bersamaku juga. Jiwa kita terikat bersama, jadi jika aku mati, kamu juga akan mati. Kultifator peringkat kelima seperti saya adalah selusin sepeserpun, jika saya mati, biarlah, tetapi anda adalah ahli yang kuat. Akan sangat disayangkan jika kamu akhirnya mati karena aku. Petik 2. Mili tercengang oleh kata-katanya, dan ekspresinya segera melunak. Jadi kau mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Hanya jika anda menjadi lebih kuat, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk membentuk kembali tubuh saya di masa depan. Petik 2. Zuan ingin menangis. Mengatakan kepadanya bahwa dia percaya padanya tidak membuatnya merasa lebih baik sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk memulai. Seolah-olah dia bisa merasakan ketidakpastiannya, Mili melanjutkan, apakah menurutmu aku hanya mengatakan itu sebagai penghiburan? Saya benar-benar percaya pada anda, karena saya telah melihat kemampuan anda. Anda memiliki keterampilan ajaib yang tak ada habisnya, dan anda sendiri adalah orang yang licik. Saya menolak untuk percaya bahwa pengadilan Raja Sang dapat mengalahkan seseorang yang berhasil menaklukkan tiga formasi Ying Zheng. Jika anda berhasil bertahan bahkan itu, apa yang perlu dikhawatirkan dengan uji coba seperti ini? Petik 2. Zuan tercengang. Anda benar-benar-benar, Ying Zheng tidak lain adalah salah satu kaisar paling kuat dalam sejarah. Dialah yang menyatukan seluruh Tiongkok, membangun tradisi yang bertahan ribuan tahun. Sampai tingkat tertentu, dia seperti kaisar para kaisar. Meskipun dinasti Sang Kuat, itu masih kalah dengan dinasti Qin. Raja mereka dan bakat yang mereka miliki tidak akan pernah bisa menandingi kaisar pertama. Karena dia bahkan berhadapan dengan kaisar pertama ini, apalagi yang harus dia takuti. Suara mili semakin melunak. Selain itu, bahkan jika kamu benar-benar gagal dalam persidangan, paling buruk, aku akan mati bersamamu. Saya bahkan tidak berpikir itu masalah besar, jadi apa yang anda khawatirkan? Petik 2 Zuan akhirnya mendapatkan kembali sikap percaya diri dan santainya yang biasa. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, sepertinya kita bertemu kematian bersama atas nama cinta. Saya tidak berpikir bahwa anda sangat peduli pada saya, kakak perempuan permaisuri. Petik 2 Mili memutar matanya. Simpan pembicaraan halusmu untuk kakakmu yang berdada besar di sana. Itu tidak berguna bagiku. Zuan tampak putus asa. Manman punya nama, kau tahu. Kenapa kau terus memanggilnya begitu? Mili melirik P. Mianman. Tatapannya melayang di atas dadanya, dan dia bergumam, siapa yang memintanya memiliki sebesar itu. Zuan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah periode istirahat singkat ini, mereka berdua kurang lebih siap. Meskipun mereka belum sepenuhnya pulih, mereka sekitar 90 persen di sana. Istirahat lebih lanjut tidak akan ada artinya, karena mereka bisa merasakan ki mereka mulai menghilang lebih cepat. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, mereka mungkin benar-benar mulai berasimilasi dengan ruang bawah tanah di sekitarnya. Zuan punya pertanyaan untuk Yazhang. Apakah jiwa saja yang masuk ke dalam cobaan, atau tubuh juga masuk? Sejujurnya, saya tidak tahu terlalu banyak tentang apa persidangan itu, jawab Yazhang dengan suara rendah. Namun, ini adalah pertanyaan yang bisa saya jawab. Jiwa mula yang masuk, karena pria dan wanita sebelumnya yang melakukan percobaan ini tetap berada di sebelah patung burung hantu bahkan setelah persidangan mereka dimulai. Ekspresi Zuan berubah. Bukankah itu berarti kamu bisa membunuh kami begitu kita memulai persidangan? Dia sepenuhnya sadar bahwa Yazhang hanya memperlakukan mereka dengan baik sekarang karena ancaman ki primordialnya. Lagipula, mayat yang mengering ini ingin membunuhnya sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Yazhang. Setelah percobaan dimulai, formasi akan melindungi Anda. Patung burung hantu yang ditinggalkan permaisuri akan memberi Anda perlindungan dari kekuatan eksternal apapun, dan perlindungan ini hanya akan hilang setelah persidangan berakhir. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan tugas saya setelah Anda memulai persidangan, dan saya akan kembali ke peti mati saya dan tidur. Lagipula, persidangan ini mungkin berlangsung lama. Saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sampai kesimpulannya. Zuan berpikir sebanyak itu. Tidak mungkin Raja Sang akan mengatur sesuatu seperti ini hanya untuk membunuh seseorang. Meskipun demikian, dia tidak berani mempercayai Yazhang sepenuhnya. Saat dia bergulat dengan konflik ini, suara Mili datang dari sampingnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di sini. Bahkan jika formasi pelindung itu tidak ada, jenderal mayat yang mengering itu tidak akan bisa menyakitimu. Zuan sangat gembira, Mili tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia capai. Kalau begitu, tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Oh, kamu juga harus melindungi Man-Man. Dia ingat sikap buruknya terhadap Pemian Man sepanjang waktu, dan terlambat khawatir bahwa dia mungkin tidak melakukan apapun untuk melindunginya. Itu akan terlambat untuk penyesalan kemudian. Mili tidak mengambil implikasinya dengan baik. Anda telah berhasil mengendalikan Mili selama 22. 22. 22. Apakah aku benar-benar tampak seperti orang jahat bagimu? Mili bertanya dengan tata pandingin. Ini bukan kejahatan, tapi membunuh dengan tegas, jawab Zuan. Itu adalah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh orang-orang dengan statusmu. Mili mendengus jijik. Membunuh dengan tegas tidak berarti bertindak bodoh. Uji coba ini jelas membutuhkan Anda berdua agar berhasil. Jika aku membiarkan kakakmu yang berdada besar mati tanpa melakukan apa-apa, bukankah aku juga akan menyakitimu? Itu sama saja dengan menyakiti diriku sendiri. Zuan membiarkan dirinya santai. Apa yang dikatakan Mili sangat masuk akal. Maaf, kakak Permaisuri. Saya terlalu berpikiran sempit dan menilai Anda tidak adil. Petik 2 Mili menolaknya, tidak mengganggunya lebih jauh. Kalau begitu aku serahkan padamu, kata Zuan sambil tersenyum canggung. Dengan itu, dia dan Pei Mian Man pergi ke patung burung hantu. Pei Mian Man tidak bodoh dan beritahu dia tentang kekhawatirannya sendiri melalui transmisi Ki. Dia juga takut Ya Zhang akan mencoba sesuatu. Jangan khawatir, aku sudah mengurusnya, Zuan meyakinkannya. Pei Mian Man mengesampingkan kekhawatirannya. Sejak dia bertemu Zuan, dia tahu dia bisa diandalkan ketika berurusan dengan hal-hal penting. Karena dia berkata begitu, dia yakin mereka tidak akan menghadapi masalah. Dia tidak tahu mengapa dia begitu mempercayai pria ini. Diri masa lalunya akan berpikir bahwa dia sudah gila. Zuan memegang tangannya untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi di kemudian hari. Kemudian, mereka meletakkan tangan mereka di sayap burung hantu seperti yang diperintahkan Ya Zhang. Mereka mengirim kidan pikiran mereka ke dalam. Patung burung hantu tiba-tiba meletus dalam semburan cahaya kemasan. Semua pola yang menghiasi tubuhnya menyala, membuatnya sangat mempesona untuk dilihat. Sebelum mereka berdua tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa seolah-olah ditarik ke dalam pusaran air raksasa. Kemudian, mereka kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Zuan terbangun dalam keadaan grogi. Dia menemukan dirinya berbaring di tempat tidur gading yang mewah. Bahkan ada kerudung muslin seperti kabut di sekitarnya. Dia duduk, dan semua selimut jatuh dari tubuhnya. Dia terkejut mengetahui bahwa dia telanjang bulat. Sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, rangan feminin yang menawan datang dari sampingnya. Bab 532, Apa sebenarnya yang diuji? Zuan berbalik dan melihat seorang wanita muda berbaring di sampingnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena rambut punggungnya yang panjang jatuh di wajahnya yang begelombang. Namun, ketika dia bangun dan sepray jatuh dari tubuhnya, itu meninggalkan hamparan kulit putih salju yang cukup besar. Meskipun dia hanya melihat sekilas, dia sudah bisa membayangkan sosoknya yang menggoda. Kulitnya bersinar dan benar-benar menawan. Zuan segera merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ada yang tidak beres dengan pembukaan ini. Zuan menelan ludah dan mulai berpikir keras. Menurut deskripsi Yazang, tidak ada yang pernah melewati persidangan ini sebelumnya. Itu berarti bahwa percobaan ini mungkin sangat berbahaya, namun lingkungan tempat dia berada sangat boros dan tidak tampak berbahaya sama sekali. Apakah bahaya terbesar dari percobaan ini adalah wanita di sampingnya? Memasang perangkap madu terhadapku. Wah, manjur banget nih. Tunggu, di mana Big Man Man? Pikiran yang tiba-tiba ini membuat ekspresinya melengkung. Dia melihat sekelilingnya, tetapi selain wanita muda di sebelahnya, tidak ada orang lain yang terlihat. Tunggu, ombak spektakuler ini terlihat agak familiar. Wanita muda di sebelahnya mengerang dengan gaya yang menawan. Dia akan bangun. Suara itu keluar darinya begitu alami, seperti angin sejuk bertiup di antara pegunungan, nyanyian oriole, dan bahkan sedikit rayuan yang gerah. Itu sudah cukup untuk membuat hati pria manapun menjadi liar. Seluruh tubuh Zuan menjadi kaku. Dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Namun, ada hal lain yang dia pertimbangkan, bagaimana dia bisa menjelaskan situasi saat ini padanya. Ini seperti awal dari sebuah opera sabun sialan. Tunggu, tidak, sebuah sinetron tidak akan berani membiarkan para aktor benar-benar melangkah sejauh ini. Wanita muda itu secara bertahap bangun. Dia duduk tanpa sadar, dan sepertinya baru saja akan melihat sekelilingnya. Tapi dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya, dan dengan cepat menyadari bahwa dia tidak tertutup sama sekali. Dia menjerit ketakutan dan menutupi dadanya, tetapi jari-jari mungilnya tidak mungkin cukup untuk menutupi puncak-puncak megah itu. Zuan merasa hidungnya menjadi sangat panas. Rasanya seperti darah bisa menyembur keluar kapan saja. Namun, sekarang, dia sudah mengenali siapa dia. Dia tertawa dan berkata, kamu tahu, dalam situasi seperti ini, hal pertama yang harus kamu tutupi adalah wajahmu. Wanita muda itu menyadari bahwa seorang pria ada di sampingnya, dan hampir menjadi gila ketika dia mengenali suaranya yang akrab dan menyenangkan. Dia diliputi oleh kejutan dan kegembiraan. Ah, Zuan. Zuan tersenyum. Ria besar, ini aku gelombang. Dia ingin bertukar tatapan hangat dengannya, tetapi matanya tersedot ke bawah, seolah ditarik oleh magnet. Pei Mian Man memperhatikan tatapannya bergerak, dan wajahnya yang sangat menawan memerah sepenuhnya. Mata indahnya yang bermekaran persik diselimuti kabut berair. Anda menyukai mereka, suaranya terdengar lebih indah dari biasanya. Saya lakukan. Zuan menganggup tanpa sadar, tetapi dengan cepat menyadari apa yang dia katakan dan dengan panik mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Om, aku tidak sengaja mencari. Saat aku bangun, kita sudah seperti ini. Dia tahu bahwa para wanita di dunia ini sangat peduli dengan kesucian mereka. Meskipun Pei Mian Man biasanya genit dan menawan, dia tahu itu hanya kedok. Dia sebenarnya masih seorang gadis. Sekarang seorang pria telah melihat semuanya, dia mungkin marah dan malu. Sebelum dia bisa selesai melontarkan alasan, sebuah jari lembut menempel di bibirnya. Dasar bodoh, apa yang membuatmu begitu gugup? Apakah Anda melihat saya menuduh Anda? Hah! Zuan berkedip. Pikirannya tidak bisa memproses apa yang terjadi. Pei Mian Man perlahan mencondongkan tubuh ke arahnya. Dia menempelkan pipinya ke dadanya, dan dia berkata dengan suara lembut, aku hampir gila ketika aku bangun dan menyadari bahwa aku telanjang dengan seorang pria di sampingku. Saya baru saja akan membunuhnya ketika saya menyadari bahwa itu adalah Anda. Petik 2. Jadi bagaimana jika itu aku? Zuan merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia menghirup aroma indahnya, dan tanpa sadar dia melingkarkan lengannya rasa kulit telanjangnya di bawah tangannya membuatnya merasa seolah-olah dia berada di surga. Pei Mian Man mengerutkan bibirnya, lalu memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Jika itu kamu, maka aku baik-baik saja dengan itu. Man Man. Zuan merasa seluruh tubuhnya menjadi kokoh ketika dia mendengar kata-kata penuh kasih sayang, dan bahkan bagian paling lembut di dalam dirinya juga tersentuh. Pei Mian Man tersenyum manis ketika dia melihat ekspresi herannya. Dasar bodoh, kita sudah menjalin hubungan di luar. Ada apa dengan tatapan itu? Zuan terkekeh dan berkata, berkat ini datang begitu tiba-tiba sehingga saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Pei Mian Man mendengus, kamu bangun duluan, kenapa kau tidak membangunkanku juga? Saya diberi ketakutan tanpa alasan. Petik 2 Zuan menatapnya dan bergumam, wajahmu ditutupi oleh rambutmu, dan aku benar-benar tidak mengenalimu dengan pakaianmu yang lepas. Pei Mian Man terdiam. Baik malu dan marah, dia memukulnya dengan pukulan main-main. Zuan melawan sama main-mainnya. Saat tubuh mereka saling menempel, keduanya mulai memanas. Pada akhirnya, Zuan meraih tangannya, dan Pei Mian Man juga berhenti bergerak. Matanya yang besar dan berkabut menatap lurus ke arahnya, penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak salah lagi niatnya. Menatap bibirnya yang lembut dan merah, Zuan tidak bisa lagi menahan diri. Dia perlahan bergerak mendekat. Seluruh tubuh Pei Mian Man menjadi kaku ketika dia merasakan dia semakin dekat dengannya. Namun, dia santai dengan cepat dan tetap di tempatnya. Dia perlahan menutup matanya. Seluruh tubuh Pei Mian Man bergetar ketika dia merasakan bibirnya. Seolah-olah listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Lengannya bergerak tanpa sadar untuk menyelimutinya. Kekasih yang baru saja menjalin hubungan semuanya seperti ini, sepenuhnya tenggelam dan penuh kasih sayang saat mereka berbagi ciuman mereka. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, bibir mereka akhirnya berpisah. Pipi Pei Mian Man memerah, dan suaranya menjadi lebih lembut dan lebih indah. Pedangmu menekanku. Wajah Zuan memerah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi Pei Mian Man juga cepat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Keduanya telanjang di ranjang yang sama. Bagaimana mungkin dia membawa pedang bersamanya? Dia mengangkat sudut selimut untuk melihatnya, dan matanya yang bermekaran segera menjadi lebih berkabut. Zuan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Pei Mian Man terkikik. Aku bertanya-tanya mengapa semua anak laki-laki di Akademi bertingkah aneh setelah keluar dari Ursae Duneon. Beberapa rumor menyebar, dan saya bahkan menangkap beberapa dari mereka untuk menginterogasi mereka, tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara. Sekarang, saya akhirnya tahu mengapa. Petik 2. Zuan tersipu malu. Wanita ini benar-benar tangguh. Dia sebenarnya telah menangkap beberapa siswa lain dan menginterogasi mereka tentang ini. Wajah Pei Mian Man menjadi merah muda ketika dia mengatakan ini. Dia mendengus dan berkata, tidak heran orang-orang itu memanggilmu keledai. Kupikir mereka mengutukmu saat itu, tapi sekarang, kata-katanya larut dalam tawa. Zuan kesal. Kamu penyihir jahat? Apakah kamu mengejekku? Jika saya kehilangan kendali, Anda harus menanggung tanggung jawab. Petik 2. Pei Mian Man bersandar ke pelukannya. Dia memutar-mutar sehelai rambut di antara jari-jarinya. Aku akan memikul tanggung jawab. Jantung Zuan berdebar kencang. Dia tidak sepenuhnya yakin apa yang dia maksud. Sekali lagi, Pei Mian Man mengangkat sudut selimut. Dia tersentak dan berkata, Wow! dan menghadapi monster seperti itu. Bagaimana mungkin Zuan masih bisa menahan diri? Dia berguling dan menekan dirinya ke bawah, menatap lurus ke matanya. Tidakkah kamu tahu setelah mencobanya? Pei Mian Man balas menatapnya dengan matanya yang berkabut. Dasar bodoh, aku sudah memberitahumu bahwa aku milikmu. Kenapa kamu ragu-ragu? Zuan mengeluarkan raungan binatang. Dia menempelkan bibirnya ke bibirnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Beberapa saat kemudian, alis indah Pei Mian Man merajut menjadi satu. Wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit rasa sakit. Dia menekan tangan ke dadanya dan berkata, tunggu, tunggu. Apa yang salah? Zuan hendak mengutuk. Tali busur saya ditarik ke belakang dan siap untuk menembak. Apa kau mencoba membunuhku? Sensasi rasa sakit telah memicu pemikiran lain di benak Pei Mian Man. Ah, Zu, bukankah kita masih dalam persidangan? Zuan mengangguk. Dia ingat alasan mengapa mereka ada di sini juga. Pei Mian Man mengerutkan bibirnya sejenak, lalu menanyakan beberapa rahasia kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Ketika dia menjawab semuanya dengan benar, dia menghela nafas dan berkata, saya khawatir bahwa saya mungkin telah jatuh pada semacam ilusi. Itu sebabnya saya harus mengkonfirmasi identitas Anda terlebih dahulu. Petik 2. Zuan terkekeh dan berkata, Man Man, kamu benar-benar tajam. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Sebenarnya sidang ini tentang apa? Mungkinkah percobaan ini benar-benar jebakan madu? Bab 533, Rajaku, ada berita buruk. Zuan sedikit gelisah. Dia memperhatikan bahwa lingkungan mereka benar-benar luar biasa, dan sepertinya ada beberapa orang yang berjaga di luar ruangan. Dia menutupi Pei Man Man dengan selimut, lalu berteriak. Kirim seseorang ke dalam. Pintu dibuka dengan derit. Seorang pelayan muda perlahan masuk. Pelayan itu cukup cantik. Di dunia sebelumnya, dia akan dianggap sebagai gadis tercantuk di kelas. Namun, Zuan sudah terbiasa memiliki Pei Man Man yang benar-benar menakjubkan di sekitarnya, dan sangat kebal terhadap kecantikan seperti itu. Dia tidak begitu mudah tergerak oleh gadis-gadis cantik yang biasa-biasa saja. Namun, pakaiannya cukup menarik perhatian, terutama karena dia tidak mengenakan banyak pakaian sama sekali. Dia mengenakan korset kecil dan rok mini, yang hampir menutupi area utamanya. Pinggang wanita muda yang cantik dan ramping terlihat, serta kakinya yang proporsional. Kemudaannya terlihat sepenuhnya. Setelah kejutan awal berlalu, Zuan menyadari bahwa barang-barang mungkin kekurangan pasokan di zaman kuno. Industri pemintalan dan tenun belum berkembang pesat, sehingga orang seringkali mengenakan pakaian yang lebih sedikit. Wanita muda ini tidak sengaja mencoba untuk mengekspos dirinya sendiri. Dia menghela nafas iri. Ria dari zaman kuno seperti itu benar-benar diberkati. Sementara pikirannya mengembara, pelayan itu menyapa mereka dengan hormat. Rajaku, perintah apa yang kamu miliki untukku? Raja, Zuan terkejut. Mata Pei Myanmar juga melebar. Dia jelas tidak mengharapkan ini juga. Dinasti apa kita berada? Zuan dengan cepat bertanya. Dinasti. Pelayan itu tampak bingung. Dia jelas tidak mengerti arti kata ini. Zuan dengan cepat berdeham dan mencoba lagi. Kita berada di negara bagian mana? Pelayan itu mengerti dia kali ini. Ini adalah negara bagian sang. Rajaku, apakah ada yang salah? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan sesuatu yang aneh padaku? Zuan terkejut. Dia khawatir dia baru saja tergelincir di depannya. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa dia adalah raja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, orang-orang di dinasti sang dengan cepat mempersembahkan nyawa manusia sebagai korban. Karena itu, dia memasang ekspresi serius dan berdeham. Apakah aku yang mengajukan pertanyaan? Atau kamu? Pelayan itu sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan dirinya ke tanah ketika dia melihat kemarahannya, tidak tahu itu pura-pura. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berkata, Rajaku, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Dari ekspresi ketakutannya saja, Zuan bisa merasakan betapa menakutkannya metode hukuman dinasti sang. Menakut-nakuti seorang gadis seperti ini membuatnya merasa agak buruk. Namun, dia ingat tujuannya, jadi dia tidak punya pilihan sekarang selain mengeraskan hatinya. Sebutkan namaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Gadis pelayan itu dengan panik bersujud meminta maaf. Rajaku, tolong lepaskan aku. Pelayan ini tidak berani menyebut namamu yang mulia. Zuan mendengus. Jika aku menyuruhmu untuk mengatakannya, maka katakanlah. Jika Anda tidak berbicara, saya akan mengubah Anda menjadi daging cincang. Petik 2. Ekspresi pelayan ini sangat berubah. Dia jelas mengerti betapa pahitnya hukuman yang diubah menjadi daging cincang. Dengan hormat, Rajaku, namamu Wu Ding, Raja terbesar dalam sejarah. Dia cukup cerdas, dan segera meluncurkan daftar panjang pujian Butli King. Wu Ding, Zuan mengerutkan kening. Dia ingat film dokumenter yang dia tonton di dunia sebelumnya, dan mural yang dijelaskan milih. Sekelompok informasi tentang Wu Ding membanjiri pikirannya. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi Wu Ding dinasti Sang? Sesuatu yang lain terjadi padanya. Dia menunjuk Pei Myanmar dan berkata, bagaimana dengan dia? Siapa dia? Pelayan itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Rajaku, bagaimana kamu bisa melupakan siapa dia? Apakah Anda entah bagaimana telah kerasukan, yang mulia? Tentu saja, dia tidak berani menyuarakan pemikiran ini. Sebagai gantinya, dia buru-buru menjawab, Rajaku, dia adalah ratumu, Fu Hao. Fu Hao. Kejutan Zuan bahkan lebih besar daripada ketika dia mengetahui bahwa dia adalah Wu Ding. Bagaimanapun, Fu Hao adalah jenderal wanita pertama yang tercatat dalam sejarah Tiongkok, serta seorang ratu dan imam besar. Semua yang ditambahkan bersama membuatnya menjadi sosok yang benar-benar legendaris. Pei Myanmar juga terkejut. Meskipun dia tidak akrab dengan sejarah dinasti Sang, dia tahu bahwa dia adalah wanita yang luar biasa dan heroik dari cara Ya Zhang memujinya sebelumnya. Mereka telah memasuki persidangan ini melalui patung burung hantu perunggu Fu Hao juga. Zuan menatap pelayan gemetar yang berlutut di depannya. Sebagai seseorang yang telah menyeberang dari dunia beradab, dia tidak tega melihat ini lagi. Dia membiarkannya pergi setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Dia bahkan menawarkan beberapa kata penghiburan yang membantu menenangkannya. Saya minta maaf jika saya telah mengganggu istirahat Anda, Raja dan Ratu saya. Pelayan itu merasa seolah-olah dia telah menerima pengampunan besar. Dia dengan cepat menutup pintu dan mundur. Pei Myanmar tampak khawatir. Ah Zhu, percobaan ini terlalu aneh. Saya tidak tahu apa yang sedang diuji. Zuan mengangguk. Dia berkata dengan nada serius, saat ini, kita hanya tahu satu hal. Apa itu? Pei Myanmar dengan cepat bertanya. Zuan tersenyum ketika dia menatapnya. Bahwa kita sudah menjadi suami istri yang layak, jadi kita bisa melakukan apa yang suami istri lakukan. Pei Myanmar memprotes dengan main-main. Dia berpikir bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, karena dia tampak sangat serius, tetapi dia tidak pernah mengharapkan itu. Sekarang setelah mereka mengetahui konteks persidangan, bagaimanapun, mereka tidak lagi merasa khawatir. Lebih jauh lagi, mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain, dan kontak fisik intim yang mereka lakukan telah meningkatkan perasaan mereka. Hatinya mulai tumbuh lebih dekat. Zuan segera melemparkan dirinya ke arahnya, bersemangat untuk melanjutkan urusan mereka yang sebelumnya belum selesai. Tapi bagaimana jika cobaan ini benar-benar ujianmu? Pei Myanmar masih agak khawatir. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Wu Ding dan Fu Hao adalah pasangan suami istri biasa yang saling mencintai. Mereka bahkan memiliki beberapa anak. Lebih baik jika kita mengikuti skrip untuk saat ini. Petik 2 Bagaimana kamu tahu semua ini? Pei Myanmar bingung. Dinasti Sang ini, Wu Ding, dan semua hal lainnya adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar. Zuan menyukainya dengan senyum tipis dan menunjuk ke kepalanya. Ini adalah dunia yang saya lihat dalam mimpi saya. Pei Myanmar berkedip. Aku tidak menyangka dunia dalam mimpimu begitu mirip dengan ruang bawah tanah ini. Dia hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah kamu benar-benar diberkati oleh surga. Zuan terkekeh. Kalau begitu mengapa kita tidak terikat sedikit lagi sehingga Anda dapat mengalami berkah alami ini untuk diri Anda sendiri. Siapa tahu, kultifasi Anda bahkan mungkin berkembang pesat. Petik 2. Pah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah harta suci yang meningkatkan kultifasi? Pei Myanmar berkata sambil mendengus. Namun, setelah beberapa saat, dia membeku. Dia ingat bahwa kultifasinya hampir sama dengan kultifasi cucuyan, dan dia bahkan mungkin sedikit lebih unggul, mengingat kekuatan yang dia sembunyikan. Namun, setelah insiden penjara bawah tanah, kultifasinya tiba-tiba melesat menembus atap. Terakhir kali mereka bertemu, dia sudah berada di peringkat ketujuh. Bagaimana jika itu benar-benar karena benih orang ini? Namun, pikirannya dengan cepat menjadi campur aduk saat dia secara bertahap kehilangan dirinya karena gerakan terampil suan. Di mana orang ini mengasah kemampuannya dalam mencuri hati. Pikiran samar ini melintas di benak Pei Myanmar saat dia tanpa sadar memeluk pria yang melilit tubuhnya. Setelah beberapa waktu, dia merasakan kekasihnya mulai ragu-ragu, gerakannya menjadi lebih lembut. Dia berkata dengan senyum manis, Ah Zhu, tidak apa-apa. Aku sudah menjadi milikmu sepenuhnya. Kamu benar-benar penggoda. Zhu An menghela nafas. Pei Myanmar dan Cucu Yan adalah dua kepribadian yang sama sekali berbeda. Cucu Yan dingin dan menyendiri, seperti balok es, sementara Pei Myanmar sama panas dan bersemangatnya seperti api yang mengamuk. Begitu dia mengakui hubungan mereka, dialah yang terus-menerus mendatanginya. Tidak mungkin Zhu An akan menahan diri setelah undangan yang lembut dan lembut ini. Dia melemparkan dirinya sendiri ke dalamnya. Bahkan pedang terkuat dan tertajam sekalipun akan disegel oleh sarungnya. Pei Myanmar tampak seolah-olah dia kesakitan dan ekstasi pada saat yang bersamaan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memeluk kekasihnya. Hanya setelah keabadian mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Wajahnya merah jambu dan matanya tertutup kabut. Aku benar-benar kasihan pada Cucu Yan. Zhu An bingung dengan ucapannya yang tiba-tiba. Pei Myanmar menggigit bibirnya dan berkata, dia dilecehkan olehmu seperti ini hari demi hari. Zhu An mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, lalu bagaimana denganmu? Pei Myanmar tersenyum misterius. Tubuhku tidak sehalus Cucu Yan. Anda dapat melecehkan saya sesuka Anda. Saya menyukainya. Petik 2 Kata-katanya lebih efektif daripada Afrodisiak manapun. Tempat tidur mulai bergoyang dan bergoyang lebih kuat, sepray naik dan turun seperti gelombang laut. Tempat tidur itu sendiri mengerang kesakitan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pelayan yang berdiri di luar menelan ludah. Raja dan ratu sangat sayang satu sama lain, gumamnya pada dirinya sendiri. Stamina raja juga, luar biasa. Keduanya lupa waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar. Rajaku, ada kabar buruk. Bab 534 Krisis Pelayan itu dengan cepat masuk untuk menghentikannya. Tuan Perdana Menteri, Raja dan ratu saat ini sedang beristirahat. Ini darurat militer. Akan ada dampak serius jika ada penundaan. Seorang pria parubaya menjawab dengan nada panik. Tuan Perdana Menteri, kami akan dihukum berat jika kami mengganggu Raja sekarang. Pelayan itu hampir menangis. Zuan terdiam saat mendengar apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia memegang Pei Myanmar di tangannya dan berbagi kata-kata cinta. Hal terakhir yang dia inginkan adalah diganggu. Namun, Pei Myanmar dengan cepat mendorongnya menjauh. Cepat dan undang dia masuk. Kita tidak bisa menahan hal-hal penting. Saya tidak ingin dikenal sebagai wanita cantik yang menyebabkan kehancuran negara ini. Zuan tertawa. Dia akhirnya tahu mengapa ada begitu banyak penguasa yang tidak mampu sepanjang sejarah. Ketika ada selir kekaisaran yang cantik di sekitar Anda, bangun pagi-pagi untuk mengadakan sesi pengadilan pagi benar-benar tidak mudah. Dia membiarkan Pei Myanmar berpakaian. Tidak mungkin dia bisa mengundang seseorang masuk saat dia masih berbaring di tempat tidur. Dia tidak memiliki jimat NTR dan lebih suka menikmati wanitanya sendiri. Saat Pei Myanmar duduk, dadanya berdesir, membuat Zuan mengamuk. Apakah kamu belum cukup melihat? Pei Myanmar menggodanya dengan main-main. Zuan menelan ludah. Saya tidak akan pernah bosan dengan pemandangan ini selama sisa hidup saya. Bahkan sepuluh kehidupan tidak cukup bagi saya untuk memenuhi saya. Petik dua. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerangnya, mengulurkan tangannya dengan rakus. Pei Myanmar terengah-engah dan mendorongnya menjauh. Dengan orang-orang penting di luar, dia tidak berminat untuk bermain-main dengannya. Dia akhirnya menghindari pengejarannya dan menemukan beberapa pakaian untuk dikenakan. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Pakaian ini, apakah itu semua untuk mereka? Zuan telah melihat bagaimana pelayan itu berpakaian sebelumnya, jadi dia memiliki gambaran kasar apa yang dia maksud. Tetapi ketika dia berbalik, dia hampir muntah darah. Sebagai seorang ratu, pakaiannya terbuat dari bahan yang lebih banyak daripada milik pelayan, tetapi masih tidak ada cara untuk membandingkannya dengan apa yang bisa diproduksi dengan menggunakan teknologi pemintalan dan tenun yang dikembangkan di periode selanjutnya. Pakaiannya dianggap berani, bahkan oleh standar rumah bordil di masa kemudian. Sama seperti pelayan, pakaiannya terdiri dari pakaian atas dan rok pendek. Karena dada Pei Myanmar benar-benar agak terlalu besar, atasannya agak pendek, yang membuat pinggangnya yang indah terlihat. Bersama dengan pahanya yang proporsional dan kakinya yang panjang, dia adalah contoh sempurna dari kecantikan yang liar dan primitif. Dampak visualnya terlalu mengejutkan. Pei Myanmar juga agak tidak nyaman dengan jumlah kulit yang dia tunjukkan dan mundur tanpa sadar. Namun, alisnya tiba-tiba menyatu dan tanpa sadar dia membungkuk. Apa yang salah? Zuan terkejut dengan ini dan dengan cepat bergegas untuk memeriksanya. Pei Myanmar memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku sebelumnya? Baru sekarang Zuan menyadari apa yang sedang terjadi. Dia masih perawan sampai belum lama ini dan dia baru saja melalui pengalaman yang begitu liar. Akan lebih mengejutkan jika tidak ada konsekuensi apapun. Berhenti tertawa. Pei Myanmar berkata dengan kesal. Ada hal lain yang lebih membuatnya khawatir. Ada orang yang masuk. Apa menurutmu aku terlalu banyak mengungkapkannya? Zuan terkekeh. Tidak, itu terlihat bagus untukmu. Hal ini sejalan dengan kebiasaan pada periode ini. Jangan khawatir tentang itu. Pakaian semacam ini agak terlalu terbuka di Brightmoon City, tetapi berdandan seperti ini benar-benar normal selama musim panas di dunia sebelumnya dan banyak gadis mengenakan pakaian yang bahkan lebih berani. Setiap periode memiliki hartanya sendiri. Hatinya berbunga-bunga dengan kegembiraan ketika pikiran itu terlintas di benaknya dan dia memberi perintah agar orang di luar masuk. Dalam beberapa saat, pintu terbuka dan seorang pria paruh baya masuk. Subjek ini, Fu Suo, memberi hormat kepada raja dan ratu. Ekspresinya murni dan dia tidak memberi Pei Myanmar tatapan yang tidak perlu. Zuan mengangguk setuju. Ini adalah pria yang jujur. Selain itu, dia bisa tahu dari penampilannya bahwa dia adalah subjek setia yang peduli dengan negaranya. Fu Suo, beberapa informasi dengan cepat memasuki kepala Zuan. Wuding telah diberi mimpi oleh para dewa yang membawanya untuk mulai mencari dunia untuk satu subjek yang dikirim kepadanya oleh surga. Akhirnya, dia menemukannya. Pria paruh baya ini dulunya adalah seorang budak biasa yang bekerja sebagai tenaga kerja paksa. Dia sedang membangun tembok di sepanjang sisi jalan ketika Wuding muncul dan memilihnya. Ini disebutkan dalam kedua buku, Mencius dan Book of Documents. Setelah dipilih oleh Wuding, dia naik pangkat dengan cepat. Akhirnya, ia menjadi Perdana Menteri Dinasti Sang, seseorang dengan otoritas yang luar biasa. Zuan jelas tidak percaya omong kosong tentang dia menerima mimpi dari para dewa. Apa kemungkinan seorang budak acak yang diambil dari jalanan tumbuh menjadi seseorang yang cakep? Kemungkinan besar, Wuding telah tumbuh di antara orang-orang biasa selama masa kecilnya, dan dia mungkin sudah tahu Fusuo ini sejak saat itu. Dia kemudian dengan sengaja mengarang, mimpi dari para dewa, ini sebagai alasan. Ketika Wuding naik ke tampuk kekuasaan, dia tidak memiliki cukup pengalaman, prestise, atau tenaga. Itulah mengapa tercatat dalam sejarah bahwa dia tidak mengatakan apa-apa selama tiga tahun, menghabiskan waktu diam-diam mengamati cara kerja pengadilan. Kemudian, dia menemukan Fusuo, seseorang yang dia kenal, untuk memperkuat fondasinya. Zuan tahu betul bahwa ini adalah seseorang di bawah komando pribadinya. Karena itu, dia dengan cepat membalas salam dan berkata, Tuan Perdana Menteri, ada apa? Pada zaman kuno, posisi Perdana Menteri sangat signifikan. Itu memungkinkan siapapun yang memegang posisi untuk berbicara dengan Raja secara langsung. Hanya setelah feudalisme berkembang kemudian peran Perdana Menteri berkurang. Akhirnya, bahkan mereka harus sujud di hadapan Kaisar. Kami telah menerima berita dari garis depan bahwa pasukan yang kami kirim untuk menekan fraksi Ki yang telah sepenuhnya dimusnahkan. Fusuo berkata dengan ekspresi serius. Apa? Zuan sudah mulai perlahan mengambil peran Wuding. Meskipun dia tidak begitu tahu apa tujuan dari persidangan ini, karena dia dan Pei Myanmar telah mengambil peran Wuding dan Fu Hao, membuat keputusan yang menguntungkan dinasti Sang pasti akan menjadi pilihan yang tepat. Informasi mengalir ke kepalanya. Fraksi Ki yang adalah suku yang kuat di barat laut dinasti Sang. Jangkauan pengaruh mereka meluas secara kasar ke provinsi Gansu dan Shansi saat ini. Mereka akan mengirim pasukan mereka untuk menjarah rakyat jelata dinasti Sang dari waktu ke waktu. Kata, Faksi, dalam hal ini memiliki arti yang sama dengan negara. Orang-orang dari dinasti Sang menyebut semua negara di sekitar mereka, Faksi. Kali ini, Fraksi Ki yang telah meluncurkan invasi besar di sepanjang perbatasan dinasti Sang. Meskipun dinasti Sang mengirim seorang jenderal untuk menghentikan mereka, pasukan mereka telah benar-benar musnah. Ini menempatkan dinasti Sang dalam situasi yang berbahaya. Bagaimanapun, Fraksi Ki yang adalah musuh lama dinasti Sang dan jauh dari lemah. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kehancuran total. Zuan tenggelam dalam pikirannya. Apakah tujuan dari percobaan ini untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikan krisis dinasti Sang? Siapa yang paling bijaksana dalam seni perang di negara kita? Dia bertanya. Fusuo menjawab, itu kamu, Rajaku. Zuan ingin menamparkan pria itu. Pikirkan tentang situasi di depan kita. Berhentilah menggodaku dan katakan yang sebenarnya. Mentega, Fusuo bingung. Dia jelas tidak mengerti kalimat ini. Saya mengatakan yang sebenarnya, Anda adalah jenderal terbesar dinasti kami. Jenderal terbaik kedua dikirim untuk berurusan dengan penjajah Kiang, dan dia telah terbunuh. Petik 2. Zuan membutuhkan waktu untuk memproses ini secara diam-diam. Akhirnya, dia menghela nafas. Sepertinya aku hanya bisa melakukan perjalanan sendiri. Mengingat bagaimana situasinya, tidak ada pilihan lain. Lagi pula, dia memiliki ribuan tahun sejarah sebagai referensi, dan dia juga memainkan banyak permainan strategi, jadi sepertinya dia tidak punya peluang sama sekali. Fusuo dengan cepat mencoba mencegahnya. Rajaku, kamu tidak boleh meninggalkan ibu kota Yin. Zuan tercengang. Mengapa demikian? Fusuo menatapnya dengan bingung. Dengan hormat, tuanku, tolong beritahu saya bahwa Anda belum melupakan bahaya yang Anda hadapi. Anda mencoba merebut kembali wewenang untuk membuat janji, membuat marah banyak bangsawan yang lebih tua. Masalah sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar Yin Kapitel. Kamu masih aman di dalam tembok ini, tetapi jika kamu pergi, sesuatu yang buruk mungkin akan segera menimpamu. Apa rasa sakit di pantat? Kalau begitu, apakah Anda punya saran? Zuan bertanya. Pria ini seharusnya menjadi subjek yang terkenal dan cakep, bukan? Saya harap reputasinya tidak layak. Fusuo memandang Pemian Man dan berkata dengan nada serius, kita mungkin membutuhkan ratu untuk berangkat kali ini. Kami benar-benar tidak bisa kalah dalam pertempuran ini, jadi kami harus mengirim sisa militer ibu kota. Ada terlalu sedikit orang di sekitar yang bisa kita percayai. Jika kita menempatkan tanggung jawab ini di tangan siapapun yang memiliki motif tersembunyi, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Hanya ratu yang tidak akan mengkhianati rajaku. Selanjutnya, dia akan memimpin 3.000 pasukan elit yang akan bergabung dengan pasukan raja. Saya percaya bahwa dia pasti akan bisa mengalahkan fraksi Qiang yang menyerang. Petik 2 Zhuang segera menjadi pucat karena ketakutan atas saran bahwa Pei Mian Man harus bertarung di medan perang. Tidak, sama sekali tidak. Bab 535, kebetulan yang bahagia. Lelucon macam apa ini? Fu Hao yang asli mungkin adalah seorang dewi perang, tapi itu adalah Pei Mian Man yang menyamar sebagai Fu Hao sekarang, dan dia hanyalah seorang wanita muda. Faktanya, dia baru saja di bawahnya memohon belas kasihan beberapa saat yang lalu, bagaimana dia bisa mentolerir trauma medan perang. Lebih dari itu, persidangan ini benar-benar aneh. Dia tidak tahu banyak tentang fraksi Qiang ini, tapi entah bagaimana mereka berhasil melenyapkan seluruh pasukan dinasti Sang. Bukankah bunuh diri mengirim Pei Mian Man, seseorang yang belum pernah berperang sebelumnya? Fu Suo mencoba membujuknya. Rajaku, aku tahu kamu sangat peduli dengan Ratu, tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif. Ratu telah menaklukkan pemberontakan internal sebelumnya, yang menunjukkan bahwa dia lebih dari mampu menangani urusan militer. Rajaku, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Zhu An sama sekali tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa begitu saja menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Fu Suo. Melihat bahwa dia belum datang, Fu Suo melanjutkan usahanya. Rajaku, kita berada pada saat kritis hidup dan mati. Jika paman atau sepupumu memimpin pasukan, posisimu sebagai raja akan mulai runtuh begitu mereka kembali dengan kemenangan. Zhu An membeku. Mengapa demikian? Sedikit ketidakpastian melintas di wajah Fu Suo ketika dia mendengar pertanyaan ini. Di negara bagian Sang, salah satu saudara raja menggantikannya setelah kematiannya. Begitu seorang raja meninggal, saudaranya akan naik tahta, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya dalam beberapa situasi tahta akan diteruskan ke putra raja. Dulu, Pan Geng pindah ke ibu kota Yin, dan ketika dia meninggal, tahtanya diwariskan kepada adiknya, Xiao Xin. Ketika Xiao Xin meninggal, tahta diturunkan ke saudaranya, Xiao Yi, yang adalah ayahmu. Secara teori, dia seharusnya mewariskan tahta kepada adik laki-lakinya atau salah satu putra mereka yang lebih tua, namun dia memberikannya kepada Anda, putranya sendiri. Saudara-saudaranya yang lain jelas tidak senang dengan hal ini, dan berusaha merebut tahta. Jika kita membiarkan orang-orang itu memimpin pasukan dan mengalahkan fraksi kiang, prestise mereka akan meningkat tajam. Rajaku, bagaimana Anda akan menghadapinya? Saya tahu betapa Anda menghargai ratu, tetapi jika tahta Anda direbut, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jika subjek ini mungkin begitu berani, Sang Ratu benar-benar menakjubkan. Begitu Anda jatuh dari kekuasaan, banyak orang mungkin mulai mengingininya. Setelah itu terjadi, akan terlambat untuk menyesal. Penjelasannya yang cermat adalah semua yang dibutuhkan Zuan untuk memahami situasinya. Fu Suo ini benar-benar layak untuk statusnya sebagai negarawan kuno yang terkenal. Dia telah berhasil membedah situasi dengan sangat jelas, yang menandai dia sebagai individu yang sangat kompeten. Jika mereka berdua adalah Wu Ding atau Fu Hao, itu mungkin sudah cukup untuk meyakinkan mereka. Sayangnya, mereka berdua benar-benar palsu. Dia baru saja akan memikirkan cara untuk membantahnya ketika Pei Mian Man angkat bicara. Baiklah, aku akan pergi. Manusia, Zuan terkejut. Dia tidak pernah mengharapkannya untuk menjadi sukarelawan seperti itu. Fu Suo bingung. Mengapa Raja memanggil Ratu seperti itu? Pada akhirnya, dia berasumsi bahwa itu adalah nama panggilan yang diberikan Raja padanya dan mengabaikan masalah itu. Pei Mian Man menarik Zuan ke samping dan berkata melalui transmisi suara, Ah Su, saya tahu Anda mengkhawatirkan saya, tetapi kami datang ke sini untuk mengatasi cobaan. Mungkin tampak aman untuk saat ini, tidak melakukan apa-apa selain bersembunyi di istana ini, tetapi itu hanya akan berarti menunggu kematian yang lambat. Begitu kesempatan melewati kita, situasinya tidak akan bisa diselamatkan. Fu Suo ini jelas dikirim oleh persidangan ini untuk memberi kami informasi yang kami butuhkan. Saya percaya kita bisa mempercayai apa yang dia katakan. Jika saya tidak memerintahkan pasukan, hanya akan ada dua kemungkinan hasil, baik fraksi Kiang akan menyerang, yang mengarah pada kehancuran negara Sang, atau Paman dan sepupu Anda akan mengalahkan fraksi Kiang dan kemudian merebut tahta Anda. Terlepas dari yang mana itu, kita pasti akan gagal dalam percobaan ini. Zuan mengerutkan kening, tapi memimpin pasukan terlalu berbahaya. Anda tidak memiliki pengalaman di bidang ini, jadi semuanya mengarah pada bencana jika Anda keluar. Petik 2 Pei Myanmar tersenyum manis, tolong jangan perlakukan saya sebagai putri manja dan penurut. Saya telah menghadapi segala macam kesulitan di jalan menuju kultivasi saya saat ini. Aku bahkan pernah kekam tentara sebelumnya. Zuan terkejut, kamu pernah menjabat sebagai tentara sebelumnya. Dia teringat kisah Mulan, seorang wanita yang berdandan seperti pria untuk bergabung dengan tentara. Namun, ketika matanya mendarat di dadanya, dia segera menolak pemikiran ini. Tidak mungkin dia bisa melakukannya. Saya tidak pernah menjadi tentara, tetapi saya pernah kekam tentara, dan saya tahu jalan saya. Pei Myanmar tersenyum. Bagaimanapun, klan Pei adalah klan yang kuat di dinasti Zhou. Kami memiliki pengaruh di militer. Dia melanjutkan, jangan khawatir, Ah Su. Kami kultivator mencari jalan kami sendiri, dan kami percaya bahwa semua hal di dunia ini berasal dari asal yang sama. Jika saya bisa mencapai peringkat ke-6 di usia yang begitu muda, saya menolak untuk percaya bahwa saya bodoh dalam hal perang. Petik 2 Melihat kepercayaan dirinya yang meluap-luap, Zhuang mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan hanya hiasan yang cantik, tetapi juga seorang jenius kultivasi. Dia pasti mengalami kesulitan yang tak terbayangkan dan mengatasi tantangan besar untuk mencapai tingkat pencapaiannya saat ini. Dia sama sekali tidak membutuhkan orang lain untuk mengkhawatirkannya. Saya adalah orang yang terlalu berpikiran tertutup, kata Zhuang meminta maaf. Pei Myanmar tersipu sebagai balasannya. Kau terlalu peduli padaku. Zhuang tertawa keras. Kalau begitu aku berharap kamu sukses. Pei Myanmar mendengus setuju. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan misiku. Uji coba ini mengharuskan pria dan wanita untuk berpartisipasi bersama, yang berarti bahwa keduanya akan memiliki ujian sendiri untuk diatasi. Anda juga harus berhati-hati. Zhuang mengangguk. Jika wanita itu perlu mengalahkan fraksi yang sebagai bagian dari persidangan, lalu apa yang harus saya lakukan? Meskipun merenungkan masalah ini untuk sementara waktu, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang konkret. Karena itu, dia membiarkannya pergi untuk saat ini, dan memutuskan untuk membantu Pei Myanmar dengan masalah fraksi Qiang. Dia ingin membantunya sebanyak yang dia bisa, tetapi dinasti Sang tidak meninggalkan banyak catatan sejarah, dan tidak ada catatan sama sekali tentang bagaimana Fu Hao mengalahkan fraksi Qiang. Merasa agak tidak berdaya, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah memberinya penjelasan kasar tentang Medan Shansi dan Gansu. Bagaimanapun, Pei Myanmar tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Zhuang tidak tahu apakah ini akan membantu. Lagi pula, dia tidak memiliki peta Medan Militer yang terperinci, dan hanya memiliki sedikit pengetahuan kasar tentang beberapa pegunungan dan sungai di daerah tersebut. Fu Suo agak terkejut dengan ini. Rajaku sebenarnya tahu banyak tentang fraksi Qiang. Bagaimana Anda belajar tentang ini? Petik 2 Zhuang kehilangan kata-kata. Dia akan mengatakan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengintai, tapi Fu Suo adalah aju dan terpercayanya, jadi kebohongan ini mungkin tidak akan bisa melewatinya. Karena itu, dia menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya bermimpi, dan dalam mimpi ini, seorang dewa mengajari saya hal-hal ini. Fu Suo sangat gembira, luar biasa, mimpi surgawi. Sepertinya bahkan surga membantu raja saya dan melindungi negara bagian sang saya yang agung. Pasukan kita pasti akan kembali dengan kemenangan. Zhuang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sedikit khawatir tentang kebohongan ini pada awalnya, tetapi tampaknya orang-orang pada periode ini sangat percaya tahayul, dan dengan demikian sangat mudah diakinkan. Setelah kegembiraan awalnya, Fu Suo tiba-tiba teringat masalah lain. Ada satu masalah lain sekarang. Kami membutuhkan imam besar untuk berdoa ke surga sebelum pasukan kami berangkat berperang, dan menunggu keputusan para dewa. Imam besar milik bangsawan tua. Jika mereka ikut campur dalam proses ini, yang mulia mungkin tidak akan bisa bertempur dengan mulus. Zhuang mendengus jijik. Aku sudah diberkati dengan mimpi dari para dewa. Para dewa melindungi saya. Biarkan informasi ini diketahui. Mari kita lihat apakah mereka masih berani menggunakan taktik bodoh ini. Mata Fu Suo berbinar. Bagus sekali. Kami dapat menggunakan informasi yang diterima raja saya mengenai medan sebagai bukti lebih lanjut. Imam besar tidak akan berani menghalangi kita, dan itu juga akan meningkatkan moral pasukan kita. Masalah ini sudah setengah terpecahkan. Petik 2. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul pada Zhuang. Gambar itu sendiri mungkin tidak cukup. Mari kita buat meja pasir dari medan untuk diamati oleh para perwira dan tentara. Petik 2. Meja pasir. Fu Suo bingung. Zhuang menjelaskan konsep meja pasir, membuat Fu Suo takjub. Rajaku bijaksana dan brilian. Setelah kami mengamankan kemenangan kami, kami dapat dengan mudah menggunakan momentum ini untuk mempromosikan ratu ke posisi pendeta tinggi. Dengan cara ini, bahkan hak surgawi akan berada di bawah kendali kita. Rajaku, aku yakin ambisimu akan segera terpenuhi. Pei Myanmar juga menatapnya, matanya yang indah berputar-putar dengan perasaan lembut. Ria ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Meja pasir adalah ide bagus yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tapi dia bisa dengan mudah membayangkan betapa bergunanya itu di medan perang. Zhuang diam-diam tahu bahwa semuanya berjalan begitu lancar hanya karena dia adalah seorang transmigran, berdiri di atas bahu raksasa, dan dia kebetulan akrab dengan periode sejarah ini, yang secara tidak sengaja meniadakan segudang potensi bahaya. Tidak peduli seberapa brilian peserta sebelumnya dari persidangan ini, mereka tidak tahu apa-apa tentang dinasti Sang. Mereka mungkin bahkan tidak berhasil melewati rintangan dari imam besar, apalagi berhasil mengalahkan fraksi Qiang yang kuat. Bab 536, Siapa yang bermasalah? Setelah membahas beberapa detail lagi, Fu Suo pergi untuk membuat persiapannya. Dia menyarankan Pei Myanmar untuk memeriksa 3.000 pasukan elit yang dia bawa dari negara bawahan untuk mempersiapkan mereka menghadapi pertempuran yang akan datang. Zhuang ingin pergi juga, tetapi Fu Suo mengingatkannya bahwa dia harus tetap berada di dalam istana, karena ada banyak orang yang keluar untuk hidupnya. Pei Myanmar memberinya tatapan meyakinkan, Ah Su, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati dan bertindak sesuai dengan situasinya. Memang benar bahwa dia adalah wanita yang luar biasa dan jenius yang brilian bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Zhuang mengakui bahwa kekhawatirannya mungkin memang sedikit berlebihan. Mereka bertukar beberapa kata lagi, dan kemudian dia melepaskannya. Zhuang terkeke ketika dia melihat betapa meluapnya emosi Fu Suo ketika dia menyatakan kepercayaannya padanya. Jika dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Fu Suo, bahwa dia sangat setia kepada Wu Ding, dan bahkan salah satu orang bijak kuno yang hebat, dia mungkin masih terlalu khawatir untuk membiarkan Pei Myanmar pergi sendirian. Mudah baginya untuk membayangkan bagaimana keadaannya bagi orang lain yang telah mencoba percobaan ini. Mereka pasti akan gelisah setelah memasuki dunia yang tidak dikenal ini. Ketika bertemu dengan saran Fu Suo untuk berpisah, mereka mungkin akan mencurigainya, dan terpaksa menginterogasinya atau bahkan langsung menolak sarannya. Peserta pria bahkan mungkin bersikeras untuk ikut juga. Semua ini pasti akan mengarah pada akhir yang buruk. Tentu saja, pengetahuan tentang sejarah tidak mutlak penting untuk percobaan ini. Bahkan mereka yang sama sekali tidak mengetahuinya dapat mengetahui dari percakapan mereka, dan situasi yang mereka hadapi, bahwa Fu Suo dan Wu Ding memiliki hubungan khusus. Namun, sulit bagi orang lain untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam waktu singkat, yang membuatnya jauh lebih sulit. Tidak heran semua orang yang mencoba percobaan ini sebelumnya gagal. Sejujurnya, saya bahkan tidak berpikir mereka bisa melewati rintangan pertama ini. Imajinasi Zuan mulai liar. Dia sudah mulai memperlakukan percobaan ini sebagai permainan dunia terbuka. Segala macam kemungkinan dan jalan mulai muncul di benaknya. Jika Fu Suo ini dikirim untuk membantu peserta uji coba, pasti akan ada antagonis juga. Ketika Zuan membuka pintu, dia melihat pelayan yang sama berdiri di luar pintu. Sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia memanggilnya untuk mengajukan permintaan. Saya menyapa raja dan ratu yang agung. Pelayan itu berlutut di tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Dia jelas masih takut dengan ancaman Zuan sebelumnya, dan belum sepenuhnya pulih. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba memanggilnya. Zuan dengan hati-hati melihat wanita muda ini. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia tidak terlalu cantik, dia agak halus dan cantik, terutama dengan kaki panjang dan ramping yang benar-benar terbuka. Kulitnya yang putih dan bercahaya juga memancarkan kecantikan yang liar dan primitif. Siapa namamu lagi? Pelayan itu menjadi kaku. Raja bahkan lupa namaku. Namun, dia tidak berani menanyainya lagi, dan dengan cepat menjawab, nama pelayan ini adalah Xiao Tuo. Xiao Tuo, Zuan menganggapnya nama yang agak aneh, tapi sekali lagi, nama-nama di zaman kuno ini cukup aneh. Bahkan nama-nama Raja Sang tampak agak ceroboh, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Xiao Tuo, dari mana kamu berasal? Pei Myanmar, yang sudah beberapa langkah jauhnya, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengiriminya transmisi ki. Ah, Zu, apakah kamu tidak tahu situasi yang kita hadapi sekarang? Bagaimana kamu masih ingin bermain-main dengan gadis ini? Zuan tersenyum. Apa? Kamu cemburu. Dia membalas. Pei Myanmar mengendus dengan jijik. Apapun, Anda adalah Raja, jadi bermain-mainlah jika Anda mau. Tapi tolong ingat bahwa ini adalah percobaan, jadi jangan lupakan tujuanmu yang sebenarnya. Sebagai seseorang dari klan yang hebat, dia jelas tidak keberatan suaminya bersenang-senang di samping. Dia hanya khawatir bahwa entah bagaimana itu akan mempengaruhi hasil percobaan ini. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ada yang tidak beres dengan pelayan ini, jawab Zuan. Ekspresi terkejut melintas di mata Pei Myanmar. Dia tanpa sadar melirik penampilan pelayan yang cantik dan menyedihkan itu, tetapi tidak bisa melihat apa masalahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Zuan tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Sekarang dia tahu dia tidak akan bermain-main, dia memperingatkannya sekali lagi untuk berhati-hati, lalu pergi bersama Fusuo. Pelayan itu menjawab dengan suara lembut, saya dari negara bagian Tuo. Negara bagian Tuo, Zuan membeku sesaat, dia belum pernah mendengar tentang negara ini sebelumnya. Tentu saja, ada banyak negara kecil di zaman kuno ini yang telah lama terhapus oleh arus waktu. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Masih memegang tangannya, dia membawanya ke meja di samping. Di mana negara bagian Tuo? Bisakah kamu menandainya untukku di peta? Pembantu itu tersipu, jelas malu bahwa seorang pria memegang tangannya. Negara bagian Tuo berada di sebelah tenggara negara bagian Sang, dia buru-buru menjawab. Ada di sekitar sini. Menggunakan kesempatan ini untuk membebaskan tangannya, dia menggambar sebuah lingkaran di peta yang telah dia gambar sebelumnya. Senyum Zuan semakin lebar, dan dia melingkarkan lengannya di bahunya seperti orang mesum. Xiao Tuo, tolong ceritakan sedikit tentang pemandangan dan adat istiadat tanah airmu. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin pelayan biasa tahu cara menggunakan peta? Dia dapat secara akurat menentukan posisi negara bagian Tuo hanya dari tampilan biasa, yang berarti dia memiliki pelatihan khusus di bidang ini. Dia sengaja memegang tangannya lebih awal dan melakukan tindakan mesum itu untuk membuangnya, berharap kegugupannya akan menuntunnya untuk secara tidak sadar mengungkapkan celah dalam tindakannya. Ini bukan satu-satunya lubang di fasadnya. Sebagai pelayan, mendapatkan bantuan dari seorang raja adalah kesempatan yang luar biasa, namun tubuhnya telah menegang sekarang, tanpa sadar menolak sentuhannya. Dia bahkan menemukan alasan untuk membuang tangannya. Meskipun alasannya tampak tepat, dia sudah curiga padanya, dan ini hanya untuk mengkonfirmasi mereka. Bagi seorang wanita untuk menolak sentuhan seorang raja berarti dia membenci raja sang, atau dia sudah memiliki kekasih lain di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan secara tidak sadar menolaknya. Yang mana itu? Itulah mengapa dia ingin melanjutkan percakapan, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk lagi. Pelayan itu tidak mengira dia akan menunjukkan ketidakpedulian terhadap urusan militer, dan malah bertanya tentang tanah airnya, sambil memeluknya dengan cara yang tidak pantas. Sungguh penguasa yang sesat dan tidak mampu. Anda telah berhasil mengendalikan Xiao Tuo selama 123. 123. 123. Zuan merasakan kepastiannya tumbuh saat dia melihat masuknya poin kemarahan. Dia harus mengakui bahwa penampilannya yang murni dan mudah dibuat untuk penyamaran yang bagus. Dia juga pelayan pribadi Raja Sang, yang berarti bahwa para peserta persidangan secara tidak sadar akan menandainya sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Mereka yang datang sebelum dia mungkin telah mengajukan banyak pertanyaan padanya sejak awal, dan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Orang yang merancang percobaan ini mungkin tidak mengharapkan Pemian Man dan dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru mencari petunjuk, tetapi bermain-main di tempat tidur sebagai gantinya. Karena mereka tidak punya waktu untuk bertanya kepada pelayan tentang hal lain sebelum kedatangan Fusuo, mereka tentu saja tidak salah arah oleh informasi yang salah yang mungkin dia berikan. Wajah Zuan menunjukkan ekspresi aneh. Kurasa menjadi cabul terkadang tidak terlalu buruk. Pelayan ini mulai menjawab pertanyaannya, memberinya beberapa informasi tentang negara bagian Tuo sambil memikirkan bagaimana dia akan melarikan diri dari cengkramannya. Zuan mengangguk sambil mendengarkan. Kedengarannya seperti tempat yang cukup indah, tapi itu sudah diduga. Bagaimana mungkin negara bagian Tuo menjadi tempat yang buruk jika berhasil menghasilkan gadis menawan sepertimu? Kapan wanita dari zaman kuno pernah mengalami godaan seperti itu? Meskipun dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah penguasa yang mesum dan tidak mampu, dia tetap tidak bisa menahan senyum. Lagipula, gadis mana yang tidak suka dipuji? Rajaku, aku tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Pelayan itu membungkuk hormat. Pelayan ini harus meminta permisi. Zuan memeganginya untuk menghentikannya. Hei, apakah aku bilang kamu bisa pergi? Temani aku sebentar lagi. Hatiku bingung dengan kecemasan sekarang. Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dan memberinya kesempatan untuk merilis informasi apapun? Dia tidak menyadari hal ini tentang dia sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak mengecualikannya dari percakapannya dengan Fu Suo dan Pei Myanmar. Meskipun ada pintu di antara mereka, tidak terlalu sulit baginya untuk menguping jika dia mau. Akan menjadi bencana jika dia mendengar rencana mereka dan membocorkannya. Hanya setelah Fu Suo menyelesaikan persiapannya dan Pei Myanmar berangkat berperang, situasinya akan stabil. Ketika itu terjadi, dia bisa membiarkannya pergi tanpa khawatir ada kebocoran. Tapi bagaimana dia bisa menahannya di sini? Apakah dia benar-benar harus memainkan peran sebagai penguasa sesat dan tidak mampu? Bab 537, Penghinaan Seorang Pembantu Jantung pelayan itu berdebar kencang saat Zuan memeluknya, sangat keras sehingga bahkan Zuan bisa mendengarnya. Siao Tuo, mengapa kamu begitu gugup? Zuan tiba-tiba tahu mengapa orang senang memiliki otoritas. Melecehkan orang-orang di bawahmu saat berada di posisi superior, memegang semua kartu di tanganmu. Ini benar-benar perasaan yang cukup bagus. Aku tidak, aku tidak gugup. Pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa, mencoba menjelaskan jalan keluarnya. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa cemasnya dia. Tampaknya orang-orang dari masa lalu ini agak sederhana. Bahkan mata-mata wanita yang terlatih khusus tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka. Tidak mungkin dia bisa melihat mata-mata dari dinasti Feodal kemudian dengan mudah. Pelayan itu perlahan-lahan menjadi tenang, akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa menjauh darinya, setidaknya untuk beberapa waktu. Dalam hal ini, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan misi Tuan Muda. Zuan mengambil kesempatan ini untuk menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, karena negara bagian tua berada di Timur, apakah kamu tahu sesuatu tentang Barbar Timur? Dia tahu bahwa menanyakan motif aslinya secara langsung adalah usaha yang sia-sia, jadi dia memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mungkin dia bohongi. Dengan itu, dia secara bertahap akan menurunkan kewaspadaannya sebelum sampai pada masalah utama. Orang Barbar Timur, pembantu itu tercengang. Dia tidak berharap dia bertanya padanya tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Bukankah seharusnya dia bertanya tentang fraksi kiang? Penguasa yang tidak kompeten ini mulai tampak semakin misterius baginya, tetapi dia tetap menjawab. Saya tahu sedikit tentang mereka. Mereka unggul dalam penggunaan busur dan anak panah, dan kebiasaan mereka sangat berbeda dari negara bagian sang. Zuan menganggup ketika dia mendengarkan jawabannya. Dia bisa belajar lebih banyak tentang Barbarian Timur darinya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu siapa Putri Barbarian Timur itu? Apakah mereka memiliki lencana batu giok sebagai harta nasional mereka? Petik 2 Dia mengingat janji yang dia buat dengan wanita muda di makam atas, dan bagaimana Yazang juga menyebutkan bahwa Fu Hao menyukai lencana batu giok ini. Orang Barbar Timur adalah bagian dari periode ini. Putri Barbar Timur. Pelayan itu berpikir sebentar dan kemudian menjawab, ada pertempuran hebat antara negara bagian sang dan orang Barbar Timur dua tahun lalu. Gritsang kami memenangkan kemenangan besar, dan Putri Ji yang ditangkap. Petik 2 Di mana dia? Zuan langsung bertanya. Pelayan itu menatapnya dengan aneh. Dia sudah dipersembahkan sebagai korban. Kepalanya bahkan dimasukkan ke dalam bejana gerabah perunggu dan dikukus. Zuan sejenak kehilangan kata-kata. Huh, aku benar-benar merasa kasihan pada Jiang-jiang. Saya ingin melihat apakah saya bisa menyelamatkannya karena saya saat ini adalah raja negara bagian sang, tetapi saya kira tidak ada cara untuk mengubah nasib tragisnya. Bagaimana dengan lencana giyok milik Barbar Timur? Tanya Zuan. Saat masalah berdiri, dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa untuk membawa kedamaian jiwanya. Pelayan itu ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, menurut orang Barbar Timur, lencana batu giyok memiliki sifat spiritual. Itulah mengapa saat ini berada di tangan Imam Besar, yang menggunakannya untuk memperkuat ritual persembahan. Imam Besar. Zuan mengingat ekspresi ragu-ragunya dan berkata, Siaw Tuo, apakah kamu dekat dengan Imam Besar? Pelayan itu tampak bingung dengan pertanyaan ini. Dia dengan cepat berkata, Rajaku telah salah paham. Imam Besar itu terhormat, dan pelayan ini tidak berani memiliki pemikiran yang lancang. Itu sebabnya saya ragu-ragu dalam jawaban saya. Zuan ingat bahwa para Imam Besar pada zaman ini dianggap sebagai utusan dewa, dan dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap memiliki status yang sama dengan Raja Sang. Fusuo telah menyebutkan merebut kembali otoritas surgawi sebelumnya, mungkin karena Imam Besar saat ini tidak berada di pihak mereka. Ceritakan lebih banyak tentang Imam Besar ini, kata Zuan. Siapa namanya? Ekspresi pelayan itu semakin aneh. Bagaimana Anda bisa tidak tahu ini? Apakah Anda kerasukan? Tapi dia tetap menjawab, Nama Hai Priyes adalah Lian, Rajaku, dan dia adalah sepupumu. Zuan mendengarkan jawabannya, mengajukan pertanyaan lebih lanjut bila perlu, dan akhirnya mendapat gambaran tentang siapa Imam Besar ini. Imam Besar adalah putra Raja Sang sebelumnya, Xiao Xin. Ketika Xiao Xin meninggal, putranya masih kecil, jadi dia mewariskan tahta kepada adiknya Xiao Yi, yang merupakan ayah Wu Ding. Ini membuat situasinya jauh lebih jelas. Lian jelas tidak senang karena Xiao Yi telah mewariskan tahta kepada putranya sendiri. Mengingat cara kerja yang biasa, tahta seharusnya menjadi miliknya dan garis keturunannya. Itu sebabnya dia tidak setia. Dia tidak menonton semua drama itu dengan sia-sia. Cukup mudah baginya untuk melihat melalui hubungan ini. Secara objektif, bukan salah Lian karena tidak bahagia. Jika hal seperti itu terjadi padanya, Zuan juga ingin mencari cara untuk merebut kembali apa yang dianggap sebagai tahta keluarganya. Tentu saja, Zuan saat ini adalah Wu Ding. Selanjutnya, Wu Ding dikenal sebagai raja yang luar biasa yang memerintah selama beberapa dekade. Mengetahui hal ini, tidak mungkin dia akan turun tahta begitu saja. Rajaku, kamu tampaknya sangat percaya pada Tuan Perdana Menteri, pelayan itu tiba-tiba berkata. Zuan memperhatikan bahwa dia sengaja mengubah topik pembicaraan. Dia jelas tidak ingin berbicara lebih banyak tentang Lian, karena itu tidak akan ada gunanya baginya. Fusuo adalah temanku, dan dia adalah pria yang jujur dan cakap. Saya punya alasan untuk mempercayainya, Zuan menjelaskan sambil tersenyum. Alih-alih membantah pernyataan ini, pelayan itu malah menyanjungnya. Namun, saat percakapan mereka berlanjut, dia mencoba menabur perbedaan pendapat antara Fusuo dan Wu Ding. Dia benar-benar melakukan ini dengan sangat terampil, tanpa membuka penyamarannya. Sial baginya, Zuan sudah waspada sejak awal, dan kata-katanya tidak banyak berpengaruh padanya. Dengan misinya yang selesai, pelayan itu mencoba permisi lagi. Dia sangat ingin pergi, sehingga dia bisa menyampaikan informasi yang dia peroleh. Namun, saat dia hendak pergi, Zuan menahannya. Kenapa kamu pergi? Aku ingin kau menemaniku saat aku tidur. Pelayan itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Anda telah berhasil mengendalikan Sial Tuo untuk 233. 233. 233. Penguasa sesat ini telah menanyakan banyak hal padanya, tetapi inilah yang telah dia pancing selama ini. Merasa sangat tidak nyaman dari aura maskulin yang mengelilinginya, dia menjadi gelisah dan mulai berjuang tanpa sadar. Zuan tersentak kaget, dia harus memberikan penghargaan kepada perancang percobaan ini. Bagaimanapun, tubuh mereka tidak diizinkan masuk, hanya jiwa mereka. Orang-orang di dalamnya dapat dianggap sebagai NPC dalam sebuah game, sebuah game di mana kegagalan akan mengakibatkan kematian pemain. Namun, bukankah NPC ini terlalu realistis? Dia bisa dengan tajam merasakan kekenyalan kulitnya yang menakjubkan, serta panas yang keluar darinya. Saat dia berjuang, dia terus-menerus menggosoknya, yang membuatnya semakin gila. Zuan hanya berencana untuk menakut-nakutinya sedikit pada awalnya, tetapi semakin dia berjuang, semakin dia merasakan nyala api mulai menyala di dalam dirinya. Mungkinkah Xiao Tuo merasa bahwa aku, seorang raja, tidak cukup baik untukmu? Zuan berkata, membiarkan ketidaksenangan merayap ke dalam suaranya saat dia terus berjuang. Xiao Tuo tidak berani, pelayan itu mengutuk dalam hati. Apalagi yang bisa saya katakan. Dapatkah saya benar-benar mengatakan bahwa Anda tidak? Aku akan dicincang menjadi daging cincang. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan raja, dan perlahan-lahan menghentikan perjuangannya. Lalu apakah kamu sudah memiliki kekasih? Zuan terus menyelidiki. Xiao Tuo tidak, bantah pelayan itu. Namun, saat dia mengatakan ini, wajah seorang pria melintas di benaknya. Dia menghela nafas. Sepertinya mereka berdua tidak ditakdirkan untuk bersama. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya adalah membantunya mencapai mimpinya. Zuan tersenyum ketika dia merasakan reaksinya. Alih-alih mengekspos kebohongannya, dia menggendongnya ke tempat tidur, melingkarkan kaki di sekelilingnya seolah-olah itu adalah hal yang paling alami untuk dilakukan. Merasakan eratnya pelukannya dan berat tubuhnya terhadapnya, hati pelayan itu tenggelam. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam. Kakak Lian, Xiao Tuo tidak bisa tetap murni untukmu. Air mata menetes dari sudut matanya. Meskipun demikian, dia mengerti apa misinya. Dia menggigit bibirnya. Karena ini adalah takdirnya, dia akan menggunakan tubuhnya dan berhubungan baik dengan penguasa yang tidak kompeten ini dan mendapatkan kepercayaannya. Dia akan merusak hubungannya dengan istrinya. Itu akan sangat membantu kakak laki-laki Lian. Dia sudah siap secara mental untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun, pria di belakangnya tidak mengambil langkah terakhir itu. Dalam beberapa saat, suara dengkuran datang dari belakangnya. Pembantu itu tercengang. Dia tertidur. Dia ingat apa yang terjadi antara Raja Bodo ini dan Fu Hao sebelumnya. Wajahnya memerah, dan dia mendengus jijik. Sepertinya tidak ada orang cabul sepertimu yang memiliki stamina tak terbatas. Beraninya keberani mengambil keuntungan dariku. Dia memutar tubuhnya dalam upaya untuk pergi, tetapi lengan yang melilitnya terasa seperti penjepit besi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Takut bahwa dia akan dia, dia tidak punya pilihan selain menyerah perjuangannya. Dia berbaring di sana, memikirkan langkah selanjutnya, sementara juga meremehkan pria yang menahannya di benaknya. Tiba-tiba, wajahnya menjadi merah. Dia bisa merasakan sesuatu mendorongnya. Bab 538, Kekasih Masa Kecil. Pelayan itu bukan gadis bodoh. Dia tidak perlu memiliki pengalaman untuk mengetahui apa itu. Dia adalah pelayan pribadi Raja, dan tidak mungkin dia tidak tahu apa yang mendorongnya sekarang. Dia masih seorang gadis, dan ini adalah pertama kalinya dia ditahan dengan cara ini oleh seorang pria, dikelilingi oleh aura maskulinnya. Orang-orang pada periode ini juga berpakaian ringan, jadi ada banyak kontak kulit ke kulit, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya dengan jelas. Bagaimana mungkin dia tahan dengan ini? Untuk mengakhiri semuanya, dia bisa terus-menerus merasakan hal menjijikan itu mendorongnya. Dia benar-benar ingin memotongnya. Sayangnya, itu hanya angan-angan. Bahkan jika dia memiliki pedang, dia tidak akan berani. Jika Raja Mati mendadak, Imam Besar akan menjadi tersangka utama. Itulah mengapa dia harus bergerak perlahan, merobohkan pamor penguasa yang tidak kompeten ini sedikit demi sedikit. Invasi oleh fraksi Kiang memberikan kesempatan terbaik. Jika masalah berjalan sebagaimana mestinya, maka Wuding akan dipermalukan, dan prestise Hyprius akan melambung tinggi. Pada saat itu, naik tahta akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Meskipun dia terus mengalihkan perhatiannya dengan pikiran-pikiran ini, pria di belakangnya terus memeluknya erat-erat, dan pelukannya mulai terasa seperti tungku. Dia terus menggosok tubuhnya juga, membuat jantungnya berdebar kencang dan pikirannya berhamburan. Apakah orang ini benar-benar tidur atau tidak? Pelayan itu melompat gila, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari penggilingan konstannya. Sayangnya, terkunci dalam pelukannya dengan cara ini, hanya ada begitu banyak ruang baginya untuk bergerak. Tidak peduli bagaimana dia menggoyangkan, beberapa bagian dari dirinya masih akan bergesekan dengannya. Setelah perjuangan panjang, dia menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan napasnya juga mulai tidak teratur. Setiap kali dia berputar, dia bisa merasakan dengan tajam benda di belakangnya mendorongnya semakin kuat. Dia tidak berani bergerak lagi, dan diam-diam tumbuh diam. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia merasakan betapa gadis di lengannya gemetar. Baginya mata-mata wanita di era ini belum menjalani pelatihan yang benar-benar khusus, dan tubuh mereka tetap sangat sensitif. Mata-mata wanita di era selanjutnya akan digunakan untuk memperlakukan tubuh mereka sebagai senjata. Tak satu pun dari mereka akan merasa sangat tidak nyaman hanya karena dipegang oleh seorang pria. Namun, dia harus mengakui bahwa gadis itu memiliki kulit yang sangat lembut, dan memeluknya seperti ini sebenarnya terasa cukup menyenangkan. Mereka terus-menerus dikelilingi oleh bahaya, dan dia baru saja terlibat dalam perjuangan yang sangat bersemangat dengan Pei Myanmar belum lama ini, jadi dia cukup lelah. Berbaring di tempat tidur yang nyaman dengan seorang gadis di lengannya adalah istirahat yang disambut baik, dan rasa kantu perlahan menguasainya. Sebelum tertidur, dia memastikan untuk memeluk lengannya, dan menggantungkan kaki di pinggangnya. Dengan cara ini, dia akan segera bangun jika dia membuat gerakan aneh. Tentu saja, ini membuat keadaan menjadi sangat canggung bagi pelayan. Dia tidak berani membiarkan dirinya terganggu sedikitpun, namun semakin gelisah dia, semakin dia menjadi sensitif. Akhirnya, seluruh tubuhnya terasa berat dan kaku. Dia sangat malu bahwa dia ditinggalkan dalam keadaan ini oleh raja yang biasanya dia pandang rendah, dan bahwa dia mengecewakan kekasihnya. Dia juga mulai mempertanyakan hidupnya sendiri, bertanya-tanya apakah dia benar-benar wanita yang berubah-ubah secara emosional. Keesokan paginya, pelayan itu menemukan bahwa dia benar-benar tertidur di pelukannya. Ekspresinya berkedip antara malu dan ngeri saat dia berjuang bebas dari lengannya sekaligus. Mengetahui bahwa Pei Myanmar seharusnya sudah menyelesaikan apapun yang harus dia lakukan, Zhu An tidak repot-repot menghentikannya. Pelayan itu membungkuk sebelum pergi, lalu buru-buru meninggalkan istana, diam-diam menuju ke gubuk terpencil. Dia tersenyum ketika dia melihat wajah yang dikenalnya. Dia baru saja akan berjalan ke sana ketika suara dingin datang dari dalam kegelapan. Kamu terlambat. Senyum pelayan itu membeku, dan dia dengan cepat menjelaskan, aku tidak bisa pergi lebih awal. Tadi malam, penguasa yang tidak kompeten itu membuatku tetap tinggal. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Kamu terpaksa tinggal di belakang dan tidur dengannya. Suara itu semakin dingin. Pelayan itu mulai panik. Kakak Lian, jangan salah paham. Dia tidak benar-benar melakukan apapun padaku. Orang dalam bayangan di depannya mengenakan mahkota yang dipenuhi bulu. Ada beberapa garis warna di wajahnya, dan dia memegang lencana batu giyok yang rumit di tangannya. Jika Zuan ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai lencana batu giyok yang dicari oleh gadis muda Barbar Timur. Ini adalah imam besar negara bagian Sang, Lian. Dia juga sepupu Wuding, putra dari pria yang menjabat sebagai raja Sang sebelum ayah Wuding. Menurut orang-orang dari istana, Wuding membawamu ke tempat tidur. Sulit untuk melihat ekspresinya dari pola misterius yang tergambar di wajahnya. Kami tidak melakukan apa-apa, dia hanya memeluku. Dan kemudian tertidur, pelayan itu buru-buru menjelaskan. Itulah alasan mengapa aku mengirimu sejak awal, bahkan jika tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua. Lian jelas tidak percaya padanya. Seorang pria dan seorang wanita, tidur bersama sepanjang malam di ranjang yang sama, mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada yang terjadi? Pelayan itu benar-benar mulai panik. Penguasa yang tidak mampu dan permaisuri itu melakukannya cukup lama, dan dia lelah. Dia tertidur sambil memeluku. Permaisuri, kelopak mata Lian berkedut. Kilatan kecemburuan melintas di matanya ketika dia memikirkan bagaimana pria lain mempermainkan wanita cantik itu. Wuding, semua yang kamu miliki seharusnya menjadi milikku. Suatu hari, saya akan merebut kembali semuanya. Tahtamu, istrimu, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Anda telah berhasil mengendalikan Lian untuk 999-999-999-999-999. Zuan tersenyum ketika dia melihat poin-poin kemarahan mengalir masuk. Dia kurang lebih telah mengumpulkan apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang, dia mendapat konfirmasi bahwa Lian memang bos utama dalam persidangan ini. Dia harus memberikan alat peraga ke sistem keyboard. Itu bisa mengikutinya ke persidangan ini yang bahkan Mili tidak bisa masuk. Dia telah dipaksa untuk tinggal di luar dengan tubuh fisiknya, di dalam pedang TE. Itu masuk akal, karena jiwa adalah orang yang telah ditarik ke dalam percobaan ini, dan sistem keyboard jauh lebih erat terikat pada jiwanya. Ia mengucapkan terima kasih atas berkah yang diberikan. Pengadilan terkutuk ini tidak memberinya satu petunjuk pun, dan dia harus mengandalkan kecakapan investigasinya sendiri. Peserta lain mungkin membutuhkan waktu lama untuk menyadari siapa musuh sebenarnya, dan pada saat itu, sudah terlambat bagi mereka. Sementara itu, di gubuk terpencil, pelayan itu selesai berbicara tentang malamnya yang dihabiskan dengan raja yang tidak mampu. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengemukakan apa yang telah didiskusikan Xuan, Fu Suo dan Pei Myanmar. Lian juga sudah tenang. Setelah mendengarkan semua ini, dia berkata dengan nada serius, Fu Suo ini cukup tangguh. Dia benar-benar berhasil membuat rencana seperti itu. Sangat disayangkan bahwa Anda datang kepada saya terlambat. Mereka sudah menyebarkan berita, dan sekarang semua orang tahu bahwa raja telah menerima mimpi surgawi. Ide meja pasir juga luar biasa, dan berhasil meyakinkan semua orang tentang klaimnya. Meskipun saya seorang imam besar, sudah terlalu sulit bagi saya untuk menghentikan mereka. Saya kira raja yang tidak kompeten itu masih memiliki beberapa keterampilan, mengingat bagaimana dia berhasil menemukan sesuatu seperti itu, kata pelayan itu dengan takjub. Lian mendengus dan berkata, Fu Suo mungkin adalah orang yang datang dengan meja pasir. Sebelum Fu Suo menjadi pejabat, dia bekerja di bidang konstruksi, yang menjadikannya bidang spesialisasinya. Wu Ding mungkin mengklaimnya untuk meningkatkan prestisinya sendiri. Petik 2 Berdasarkan apa yang dia dengar, pelayan itu tidak begitu yakin bahwa ini masalahnya, tetapi rasanya tidak pantas baginya untuk mengoreksinya. Kakak Lian, ini semua salahku karena aku tidak bisa memberitahumu tentang itu tepat waktu dan mengacaukan rencanamu, katanya pada akhirnya. Tidak ada salahnya dilakukan. Lian melambaikan tangannya. Jika mereka ingin mengirim permaisuri untuk berperang, maka jadilah itu. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia memimpin pasukan. Begitu dia mengacau dan kehilangan pasukan kita dan pengawal pribadi Wu Ding, akan mudah bagiku untuk mengambil alih. Pembantu itu tersenyum. Dia suka melihat sisi percaya diri pria itu. Meskipun, Lian mengubah topik pembicaraan. Aku yakin Wu Ding ini curiga padamu. Apa? Pelayan itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Suara Lian mengeras. Aku yakin dia sengaja menahanmu di istana untuk mencegahmu menghubungiku. Tidak mungkin itu benar. Pelayan itu tidak bisa percaya bahwa orang cabul itu adalah pemikir yang sangat teliti. Saya harap Anda benar. Lian menatapnya dengan campuran konflik dan keraguan. Tapi aku dapat mengatakan bahwa raja yang tidak mampu ini sangat menyukaimu. Mungkin kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi wanitanya dan mendapatkan kepercayaannya. Apa? Getaran menjalari tubuh pelayan itu. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kakak Lian, kamu tahu bagaimana perasaanku padamu, namun kamu ingin aku. Tentu saja, Xiao Tuo, kami berdua adalah kekasih masa kecil, dan kami telah berbagi kasih sayang yang mendalam. Bahkan jika Anda kehilangan kemurnian Anda, saya tidak akan keberatan sama sekali. Begitu saya naik tahta, Anda masih akan menjadi permaisuri, kata Lian lembut. Namun, saat dia mengatakan ini, penampilan cantik Fu Hao yang muncul di benaknya. Apakah tidak ada cara lain? Bibir tipis pelayan itu hampir berdarah karena betapa kerasnya dia menggigitnya. Aku bisa menggunakan cara lain untuk mendapatkan kepercayaannya. Juga, fraksik yang telah memulai infasi mereka. Siapa tahu, dia mungkin akan segera diturunkan tahta. Kenapa aku harus? Lian memotongnya. Saya meminta Anda untuk menyusup ke kamarnya bukan hanya agar Anda bisa mendapatkan kepercayaannya. Ini adalah bagian penting dari rencana besar saya nanti. Rencana apa? Pelayan itu hampir menangis. Lian menggelengkan kepalanya. Sekarang belum waktunya untuk mengungkapkannya. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda hanya perlu mengingat satu hal, gunakan semua pesona Anda untuk membuatnya benar-benar tergila-gila dengan Anda. Itu saja. Bab 539, Bisnis atau Kesenangan Xiao Tuo tidak percaya apa yang dia dengar. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, setiap kata bergemuruh seperti guntur. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kekasih masa kecilnya akan mendorongnya ke pelukan pria lain. Dia bahkan menyuruhnya melakukan semua yang dia bisa untuk merayunya. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia telah membuat pilihan yang tepat. Seolah-olah dia bisa merasakan perubahan emosinya, suara Lian melunak. Xiao Tuo, aku tahu aku tidak adil. Jika Anda tidak ingin melakukannya, maka tinggalkan saja istana. Saya tidak akan melayani sebagai imam besar lagi, dan kami berdua bisa berkeliling dunia. Saya menolak untuk percaya bahwa Wuding dapat menangkap kita dengan mudah. Petik 2 Pelayan itu agak tergoda pada awalnya, tetapi dia menjadi tenang ketika dia mendengar bagian terakhir. Kakak Lian, bagaimana aku bisa begitu egois dan membiarkan kerja kerasmu selama bertahun-tahun menjadi sia-sia? Anda adalah imam besar yang dihormati. Bagaimana saya bisa membuat Anda mengikuti saya ke dalam kehidupan persembunyian? Terlebih lagi, Anda lah yang seharusnya menjadi raja, jadi mengapa Anda harus lari? Kakak Lian, aku menyukaimu, jadi tentu saja aku akan membantumu. Kebahagiaan berkembang di dalam hati pria di seberangnya, tetapi dia mempertahankan penampilan luarnya dari kesedihan yang patah hati. Tapi aku mempersulitmu. Tidak? Mari kita coba mencari cara lain. Petik 2 Pelayan itu menekankan jarinya ke bibirnya. Sudah terlambat untuk mengubah rencana sekarang. Jangan khawatir, saya bersedia melakukan apapun demi Anda. Petik 2 Lian memegang tangannya, suaranya penuh emosi. Akulah yang bersalah, karena sangat tidak berguna sehingga aku harus mengorbankan wanitaku sendiri untuk mencapai tujuanku. Ekspresi pelayan itu berkembang dengan kebahagiaan ketika dia mendengar kata-kata, wanitaku. Lagipula, kakak laki-lakinya Lian tidak pernah secara terbuka mengakui hal ini sebelumnya. Sekarang dia mendengar dia mengatakan ini, dia merasa seolah-olah pengorbanan apapun sepadan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayah Huding lah yang mengabaikan aturan dan dengan egois menyerahkan tahtanya kepada putranya, menganiaya Anda dalam prosesnya. Petik 2 Siao Tuo Meskipun Lian memiliki motif tersembunyi, dia masih tergerak oleh pengabdian yang ditunjukkan kekasih masa kecilnya kepadanya. Pada saat itu, dia hampir merasa enggan untuk mengusir gadis kesayangannya. Bagaimanapun, Imam Besar sudah menjadi posisi yang dihormati. Mengapa ada kebutuhan untuk memperjuangkan tahta? Dia bahkan memiliki seorang gadis cantik di sisinya. Jantung pelayan itu berdetak kencang saat dia dan kekasihnya berpegangan tangan. Wajahnya berangsur-angsur memerah, dan suasana hati yang berbeda mulai mengelilingi tempat ini. Keduanya perlahan mendekat dan mendekat. Untuk beberapa alasan, bayangan tentang apa yang terjadi tadi malam muncul di kepalanya, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Reaksi kecil ini juga membuat Lian tersadar dari transnya. Dia dengan cepat melepaskan tangannya, punggungnya meneteskan keringat dingin. Lian, kamu memikul tanggung jawab keluarga yang berat di pundakmu. Bagaimana Anda bisa membiarkan perasaan menghalangi hal-hal penting seperti itu? Apakah Anda akan membuang semua tahun kerja keras yang telah dilakukan semua orang? Wu Ding pasti akan menyadari ada yang tidak beres jika dia mengambil keperawanan Xiao Tuo. Semuanya akan hancur jika dia menjadi curiga. Xiao Tuo, kamu sudah lama pergi dari istana. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Mata Lian menjadi jernih kembali, dan suaranya sangat tenang. Sedikit kepahitan berputar di mata pelayan itu, tetapi pikirannya juga berantakan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum pergi. Ekspresi Lian sedih saat dia melihat sosok cantik kekasih masa kecilnya perlahan menghilang kekejauhan. Mereka berdua telah berbagi kasih sayang yang mendalam satu sama lain sejak mereka masih muda, dan tidak mungkin dia bisa tetap berhati keras. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, kebencian menyelimuti wajahnya. Wu Ding, aku pasti akan memotong mayatmu hingga 10 ribu keping. Pelayan itu sangat gugup ketika dia kembali ke istana. Bagaimana saya bisa merayu raja yang tidak kompeten itu? Namun, ketika dia mengingat perilakunya yang tidak tahu malu dan mesum, menjadi jelas baginya bahwa dia mungkin tidak perlu melakukan apapun. Dia mungkin akan mencarinya sendiri. Dia memikirkan tentang kejar-kejarannya dengan permaisuri di kamarnya sebelumnya, dan bagaimana dia membawanya ke tempat tidur juga, dan dia semakin yakin akan gagasan itu. Namun, saat ini, Zhuang sedang tidak berminat untuk merawatnya. Dia telah meninggalkan ruangan dengan cepat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Sebuah negara sering dibangun di atas pengorbanan dan pertempuran. Bagi dinasti Sang, dua hal ini, pengorbanan dan pertempuran, dihargai di atas segalanya, dan pada saat ini, kedua hal tersebut saling bersinggungan. Hampir semua individu berpangkat tinggi di negara bagian Sang hadir di altar, yang dikelilingi oleh barisan prajurit. Tiga ribu dari mereka adalah pasukan elit di bawah komando Fuhao, sementara sepuluh ribu lainnya adalah bagian dari pengawal pribadi Wuding. Masing-masing dari mereka berbadan tegap, kuat, dan berotot. Pasukan seperti itu dianggap besar di zaman kuno. Mengirim ribuan pasukan sudah tidak biasa, dan kali ini, lebih dari sepuluh ribu pasukan yang berangkat bersama belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik ekspresi serius mereka, sedikit kegugupan mengintai. Tak satupun dari mereka yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Baik Lian dan Xiao Tuo bergegas ke upacara secara terpisah. Informasi Xiao Tuo datang terlambat bagi imam besar untuk membuat persiapan, dan dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Wuding dan Fu Suo. Eiterwe, Fuhao memimpin pasukan tidak akan mempengaruhi rencananya. Sampai tingkat tertentu, itu bahkan membuatnya lebih mudah. Dia tahu seberapa besar hasil dari pertempuran ini. Meskipun dia sangat ingin melihat pasukan raja dimusnahkan, menyebabkan dia kehilangan semua gengsinya, dia tidak berani menunjukkan sedikitpun. Satu salah langkah, dan semua orang mungkin mencurigainya memicu perselisihan internal. Dia dengan hormat dan resmi menyelesaikan bagian pertama dari upacara. Setelah membakar kulit kura-kura, ia menafsirkan retakan yang terbentuk di permukaannya, menyatakan bahwa para dewa telah menetapkan kemenangan. Semua orang bersorak. Tentu saja, dia secara halus bermain-main dengan ungkapan itu, sehingga dia tidak akan menjebak dirinya sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika pertempuran mereka berakhir dengan kekalahan, dia masih bisa menyalahkan raja sebagai gantinya. Orang lain yang hadir pada upacara itu tidak melihat ada yang salah, tetapi Zuan sudah curiga padanya sejak awal, dan jelas menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia menyimpan kecurigaannya untuk dirinya sendiri. Dia mempercayai Pei Mian Man, dan dalam perjalanan sejarah juga. Pei Mian Man pasti akan kembali dengan kemenangan, dan rencana imam besar tidak akan berarti apa-apa. Dia memeriksa bos tersembunyi ini. Pria ini agak kekar, dan lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari cet wajah, dia memancarkan aura heroik dan perkasa. Pria ini, hampir setingkat denganku. Upacara itu tampak seperti hokus-fokus Zuan, dan dia sangat sedikit tertarik pada semua omong kosong tahayul ini. Dia menghabiskan waktu berbagi intelijen dengan Pei Mian Man melalui transmisi Ki. Namun, ketika tiba saatnya untuk persembahan kurban, keduanya mengerutkan kening. Karena upacara ini lebih penting dari sebelumnya, hanya kehidupan manusia yang paling penting yang dipilih sebagai persembahan. Sepuluh atau lebih tawanan fraksi Ki yang dibawa keluar. Ketika dia melihat bahwa para tawanan ini akan dipenggal dan jeroannya diambil, Zuan buru-buru menghentikan masalah. Dia memerintahkan agar ternak digunakan di tempat mereka. Itu bukan karena dia adalah ibu Teresa, dia hanya tidak ingin pengorbanan manusia ini berakhir di meja makannya setelah dimasak. Dia telah belajar dari Yazang bahwa persembahan ini dibuat menjadi makanan lezat setelah dipersembahkan kepada para dewa, dan dia juga mengkonfirmasi tradisi ini dengan Fu Suo dan Xiao Tuo. Lebih dari itu, bagaimanapun, dia tahu bahwa tawanan ini jauh lebih berharga hidup daripada digunakan sebagai korban. Mengapa Huo Kubing bisa bertarung di dalam koridor Heksi yang luas hanya dengan satu pasukan, membuat orang Hun gemetar ketakutan. Saat itu, orang-orang Han bahkan belum pernah ke daerah itu, namun dia tampaknya memiliki sistem GPS pribadinya sendiri. Satu. Selain bakat militernya yang jelas, ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan Budak Hun. Dia mampu mencapai keajaiban militernya dengan membuat mereka memimpin. Situasi saat ini serupa. Kekuatan fraksik yang terutama terletak di sekitar wilayah Shansi dan Gansu. Meskipun dia telah menggambar peta untuk Pei Myanmar, itu hanya cukup untuk memberinya gambaran luas tentang daerah itu. Hanya penduduk setempat yang tahu topografi lebih detail. Bagaimana dia bisa membunuh peta hidup ini? Dia berbagi pemikirannya dengan Pei Myanmar, dan dia segera setuju dengannya. Mereka berdua akan melindungi kelompok orang ini. Semua orang yang hadir terkejut. Mengapa mereka tidak menggunakan kehidupan manusia dengan kualitas terbaik sebagai persembahan untuk upacara tersebut? Bagaimana jika mereka menimbulkan murka surga? Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Jika sesuatu yang buruk benar-benar berakhir menimpa pasukan mereka di medan perang, dia memiliki cara sempurna untuk menyalahkan semuanya pada Wuding. Ini menyelamatkannya cukup banyak pekerjaan. Karena itu, dia juga mendorong perubahan ini. Sama seperti itu, tentara negara bagian sang memulai kemajuan barat laut tanpa henti mereka untuk menghadapi nasib yang tidak diketahui. Kembali ke istana, Zuan dibiarkan menangani segala macam urusan pemerintahan. Mereka menyapu bersih beberapa pasukan pemberontak yang bersembunyi di ibu kota Yin saat mereka menunggu dengan susah payah, menit demi menit, untuk berita kembali dari medan perang. Akhirnya, suatu malam, Xiao Tuo mendapati dirinya berada di luar kamar tidur istana. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengulur waktu lagi, terutama karena pasukan kakak laki-lakinya Lian telah mengalami serangan beberapa hari terakhir ini. Dia harus mendapatkan kepercayaan raja dan mendapatkan beberapa informasi penting sesegera mungkin. Bab 540, Mata-mata Wanita Murni dan Tidak Bersalah Zuan saat ini sedang duduk di depan meja, membaca beberapa dokumen di atas kulit kura-kura. Peradaban tanpa kertas berarti kehidupan sehari-hari sangat merepotkan. Dia harus membawa tulang-tulang bersamanya hari demi hari. Selain kulit kura-kura, dia harus membawa-bawa tulang sapi, tulang domba. Sepertinya semua jenis tulang yang bisa diukir digunakan. Bahkan slip bambu akan lebih baik dari ini, keludzuan. Setidaknya jiwanya yang telah memasuki persidangan ini, yang berarti dia dapat memahami naskah oracle ini dan berkomunikasi secara normal dengan orang-orang di dunia ini. Tidak bisa membaca atau menulis saat dalam uji coba ini akan benar-benar mengerikan. Sebuah bayangan jatuh di atasnya, dan aroma seorang wanita muda dengan lembut memenuhi indranya. Zuan mengangkat kepalanya untuk melihat pelayan di depannya. Xiao Tuo, kenapa kamu di sini? Sebenarnya, Zuan sudah membuat tebakan kasar, mengingat kegugupan dalam ekspresinya dan ketegangan di tubuhnya. Xiao Tuo menggigit bibirnya. Rajaku, ini sudah sangat larut. Kenapa kamu belum istirahat? Katanya dengan suara lembut. Zuan melihat keluar jendela. Menggunakan cara waktu diukur di dunia sebelumnya, ini belum lewat jam 8 malam. Dalam kehidupan sebelumnya, tidur sebelum tengah malam akan lebih awal baginya. Tidak mungkin ini bisa dianggap terlambat. Tetapi bagi orang-orang kuno, tidak ada listrik, dan bahkan menyalakan api itu mahal. Sudah cukup terlambat bagi mereka. Dia mengangkat tulang di tangannya. Aku masih punya beberapa dokumen untuk diurus. Xiao Tuo terkejut. Raja yang tidak berguna ini ternyata sangat rajin. Meskipun demikian, dia tetap fokus pada misinya. Dia berjalan di belakang Zuan dan dengan lembut bersandar di bahunya. Haruskah saya membantu raja saya melepaskan stres? Zuan terkekeh. Xiao Tuo, ku harap kaos akomodatif ini sebelumnya. Xiao Tuo mengejek dalam hatinya. Dia ingin mencekik pria di depannya ini sampai mati. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Memaksa dirinya untuk tersenyum, dia mulai memijatnya. Pada saat yang sama mengawasi dokumen di tangannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi penting. Dia tidak pernah berharap Zuan bersandar ke belakang sepanjang jalan, hampir membenamkan seluruh kepalanya ke dadanya. Dia menghela nafas santai. Ah, itu lebih seperti itu. Teknik pijatmu cukup bagus. Tubuh Xiao Tuo menjadi kaku. Semua pikiran untuk membaca dokumen di depannya melarikan diri dari benaknya, dan dia hampir tanpa sadar mendorongnya menjauh. Namun, dia dengan cepat mengingat alasan dia ada di sini. Sambil menggertakan giginya, dia dengan paksa menahan diri. Zuan jelas bisa membaca bahasa tubuhnya. Senyum aneh muncul di wajahnya. Dia sengaja jatuh ke bagian sensitif dari dirinya untuk merasakan motif sebenarnya. Dia jelas menentang perilaku semacam ini sebelumnya, namun secara mengejutkan hanya ada sedikit reaksi kali ini. Sepertinya dia benar-benar di sini untuk merayuku hari ini. Tapi apa yang membuatnya berubah begitu tiba-tiba? Kebencian? Atau mungkin, cinta? Dia telah memperhatikan imam besar Lian sebelumnya selama upacara. Sosok yang tinggi dan tegap seperti itu memang tampak seperti sesuatu yang disukai para gadis. Dia sudah meminta Fusuo untuk melihat latar belakang pelayan ini beberapa hari yang lalu. Dokumen yang dia baca adalah file yang dia kumpulkan tentang dia. Dia memang berasal dari negara bagian Tuo, tetapi ada hal lain yang menarik, dia tampaknya tumbuh bersama dengan Lian. Apakah mereka kekasih masa kecil? Saya terkejut Lian bersedia melakukan hal seperti itu. Senyum mengejek menyebar di bibir Zuan. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kerugian ganda yang luar biasa. Tapi bagaimana saya akan membuat mata-mata ini tanpa disadari menjadi mata-mata saya? Rajaku, apa yang membuatmu tersenyum? Xiao Tuo bertanya sambil memijat pelipisnya dengan lembut. Dengan orang ini berbaring di dadanya seperti ini, dia merasa sangat bingung. Dia sangat ingin mengubah topik untuk menghilangkan kecanggungan. Kenapa aku tidak tersenyum? Xiao Tuo membuatku merasa sangat baik. Zuan harus mengakui bahwa persidangan ini terlalu realistis. Meskipun hanya jiwanya yang telah dipindahkan ke dalamnya, semuanya terasa seperti kenyataan. Kegembiraannya dengan Pei Myanmar adalah satu hal, karena dia juga seorang peserta dalam persidangan. Tapi pelayan ini hanyalah seorang NPC, namun dia benar-benar bisa berpura-pura sebagai orang biasa di kehidupan nyata. Dia bisa merasakan kelembutan dadanya, dan panas dari kulitnya yang kenyal. Dia bahkan bisa mencium aroma khusus yang hanya dibawa oleh seorang wanita muda. Bukankah semuanya terlalu realistis? Tunggu, masih ada hal lain yang perlu aku uji. Terima kasih atas pujianmu, Rajaku. Senyum malu menghiasi bibir Xiao Tuo, tapi dia diam-diam mengutuknya di dalam. Bagaimanapun, dia adalah raja yang mesum dan tidak berguna. Namun, pada saat ini, dia berada dalam dilema. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Jika dia melemparkan dirinya langsung ke arahnya, dia akan tampak agak terlalu murahan. Siapa yang peduli jika dia tidak tertarik pada akhirnya? Bahkan dia tidak mau membiarkan dirinya begitu rendah. Untungnya, Zuan angkat bicara. Aku merasa agak lelah akhir-akhir ini. Tolong temani aku ke kamar mandi. Dia sudah melewati setiap sudut dan celah istana selama beberapa hari terakhir. Dia tidak ingin melewatkan informasi penting atau petunjuk apapun di dalamnya yang bisa terbukti penting untuk penyelesaian persidangan ini. Dalam penyelidikannya, dia menemukan sumber air panas di istana yang telah diubah menjadi pemandian pribadi raja. Selama ini, dia sibuk dengan penyelidikannya dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Sekarang setelah dia membangun pemahaman yang baik tentang persidangan ini, dia akhirnya bisa mengambilnya sedikit lebih mudah. Xiao Tuo menegang sejenak, tapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menerima. Oke, dia jelas tahu bahwa lebih mudah untuk hal-hal terjadi di tempat seperti mata air panas. Ini baik-baik saja. Membawa satu set pakaian baru, dia mengikutinya ke kamar mandi. Zuan menanggalkan pakaiannya dan berjalan langsung ke sumber air panas. Wajah Xiao Tuo memerah. Dia dengan cepat menoleh ke samping, diam-diam mengutuknya. Pria ini benar-benar. Meskipun dia berbalik, bagaimanapun, tubuhnya yang kuat dan kokoh terus muncul di pikirannya dari waktu ke waktu. Terutama benda memanjang yang telah mendorongnya berulang kali malam itu. Mengingat kejadian malam itu saja sudah cukup untuk membuat pipinya merah padam. Zuan merasakan panasnya mata air panas merembes ke dalam tubuhnya dan mendesah bahagia. Jika dia tidak diburu oleh manusia, maka dia sedang diburu oleh hantu. Dia benar-benar kelelahan. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk benar-benar rileks. Sangat disayangkan bahwa Man Man tidak diberi kesempatan yang sama untuk beristirahat, bahkan sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan sepasang tangan gemetar bersandar di bahunya, lalu mulai memijatnya dengan lembut. Zuan berbalik dan melihat Xiao Tuo sedang berlutut di tepi mata air panas. Postur tubuhnya cukup aneh karena perbedaan ketinggian. Kamu harus masuk. Kamu terlihat sangat tidak nyaman di atas sana, kata Zuan sambil tertawa kecil. Karena gadis ini ingin merayunya, dia akan memberinya kesempatan itu. Sementara itu, dia bisa menikmati keuntungan yang didapat dengan menjadi raja. Mengapa dia menyerah pada kesempatan yang begitu sempurna? Xiao Tuo menggigit bibirnya, ada ekspresi konflik di wajahnya. Zuan tidak terus menekannya, dan malah menutup matanya dengan tenang. Dia tidak akan jatuh begitu rendah untuk memaksa seorang gadis untuk menyenangkan dia. Dia tidak akan membuatnya melakukan apapun yang dia sendiri tidak ingin lakukan. Beberapa saat berlalu, dan sebuah suara lembut memanggilnya saat sepasang tangan mendorongnya ke depan. Rajaku, tolong maju sedikit agar aku bisa memijatmu dengan benar. Zuan membuka matanya. Adegan di depannya hampir membuat darah keluar dari hidungnya. Kulit emas wanita muda ini berkilauan, memantulkan mata air yang jernih serta air yang mencerminkan citra cantiknya. Sebagian besar tubuhnya dikaburkan di bawah air, tetapi misteri itu hanya mempersulit pria manapun untuk menolak. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu, tahu. Xiao Tuo sejenak kehilangan kata-kata. Astaga, kenapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Raja yang tidak berguna ini pasti berusaha membodohinya. Anda telah berhasil mengendalikan Xiao Tuo untuk 233. 233. 233. Tentu saja, tidak mungkin dia akan mengenakan pakaiannya lagi, sekarang mereka berada dalam situasi ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang bingung, dan kemudian dia bersembunyi di belakang Zuan untuk terus memijatnya, seolah-olah ini akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa dia sengaja bersembunyi dari pandangannya, jadi Zuan tidak berbalik untuk melihatnya lagi. Gadis kecil ini tampak seperti dia akan menangis. Huh, bahkan mata-mata wanita seusia ini sangat polos. Aku merasa malu hanya menggodanya. Dia terus bersantai dengan mata tertutup. Dia sudah memiliki begitu banyak teman wanita, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk menahan godaan. Alih-alih melangkah lebih jauh, dia lebih dari puas hanya dengan menikmati pemandian air panas ini sambil meminta seorang wanita muda yang cantik memijatnya. Pikirannya damai, tapi pelayan itu jelas tidak. Sepanjang hidupnya belum pernah dia begitu intim dengan pria lain. Wajahnya perlahan menjadi semakin merah, meskipun dia tidak tahu apakah itu karena panasnya sumber air panas atau karena terlalu dekat dengan tubuh pria yang begitu kuat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dia menghela nafas. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia mungkin juga akan melanjutkan misinya. Dia mengingatkan dirinya pada mimpi kekasihnya, dan kilatan ketegasan melintas di matanya, disertai dengan sedikit penyesalan. Dia melingkarkan lengannya di sekitar Zuan, lalu menekan dirinya dengan lembut ke punggungnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.